Malam. Permaisuri. Bahkan di malam hari, bagian dalam istana tetap terang seperti siang hari. Segala jenis permata dan harta karun saling terkait, mengelilingi istana. Selir siao hancur. Kamu, pria yang bermartabat, menindas wanita lemah sepertiku. Menindasmu. Aku berani menindasmu. Kamulah yang selalu menindasku. Kamu pernah membunuhku sebelumnya, tapi sekarang aku menyelamatkan hidupmu. Omong-omong, Siao Meir tiba-tiba memelototi Su Fang. Mengapa kamu menyelamatkanku? Su Fang segera menjawab, kamu adalah penguasa istana ini. Jika kamu mati, aku juga tidak akan bisa hidup. Mungkinkah kamu selalu memikirkan tentang tubuhku? Mungkinkah kamu tidak bisa melupakan kejadian di masa lalu? Bocah cilik, kamu sudah memikirkan masalah antara pria dan wanita di usia yang begitu muda. Aku tidak tahu kalau kamu mesum. Kamu menyelamatkanku karena kamu tidak ingin aku mati. Terserah apa kata anda? Kaisar telah tiba. Saat mereka berdua saling menempelkan telapak tangan, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari jauh. Kaisar, Su Fang gemetar dan segera ingin lari. Siao Meir menarik ujung bajunya. Sudah terlambat. Kaisar dikelilingi oleh para ahli. Begitu kamu meninggalkan istana, kamu akan dibunuh sebagai pencuri. Jika kamu mati di sini, aku tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Benar sekali, Kaisar pasti memiliki banyak ahli di sisinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siao Meir tiba-tiba mendapat ide. Naiklah ke tempat tidur. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Hidupnya lebih penting. Titik akupunkturnya terbuka segelnya, dan ketika Siao Meir mengangkat selimutnya, dia segera bersembunyi di dalam. Dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Naik, cepat sebarkan wawangian bunga. Jangan biarkan orang mencium bau darah. Setelah berpikir sejenak, dia segera melepas pakaian luarnya, hanya menyisakan pakaian dalam berwarna merah jambu. Dia berbaring dengan bahu terbuka. Jangan bergerak. Jika kamu memanfaatkanku lagi, aku akan memotong tanganmu dan menggunakannya sebagai pupuk. Wajah Siao Meir memerah, dan bahkan lehernya pun memerah. Bukannya aku ingin memanfaatkanmu, tapi di mana kamu ingin aku bersembunyi di ranjang ini. Su Fang juga marah dan panik. Kalau begitu jangan bergerak. Kaisar ada di sini untuk memanfaatkanku lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan Siao Meir menendangnya beberapa kali. Dia menaburkan banyak wawangian bunga dan buru-buru menyembunyikan pakaian yang berlumuran darah. Selir Tercinta Tirai manik-manik dibuka oleh pelayan istana lapis demi lapis. Naga Sejati Kerajaan Zhao, Putra Surga, bergegas mendekat. Saya mendengar bahwa selir Tercinta saya sedang tidak enak badan ketika dia meninggalkan Allah Surga Utama. Saya di sini untuk melihatnya. Siao Meir dengan lemah berkata, Yang Mulia, saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit lemah dan tidak bisa bangun untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Kaisar segera menghentikan Siao Meir untuk bergerak lebih jauh. Ia pun menunjukkan kekhawatirannya dan meminta dokter memeriksa denyut nadi Siao Meir. Dia baru pergi setelah bekerja keras selama satu jam. Menunggu Sang. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Siao Meir segera duduk dan mengangkat selimut untuk melihat Su Fang dengan gembira meringkuk di sampingnya. Baru pada saat itulah Su Fang menyadari hilangnya kendali dirinya. Buru-buru dia bangun dari tempat tidur dan melihat sekeliling, Kaisar sudah pergi. Siao Meir memelototinya, tentu saja dia sudah pergi. Kamu tidak ingin dia pergi, kan? Kamu hanyalah seorang kultifator alam transcendent, namun kamu masih berani menyebut Kaisar sebagai seorang anak kecil. Apakah kamu mau? Mati. Huff. Nenek moyang saya dibantai oleh negara bagian Zhao. Kaisar, saya akan mengambil kepala Kaisar dan menghancurkan negara bagian Zhao untuk membalaskan dendam ayah dan leluhur saya. Setelah mengatakan itu, Su Fang menghilang tanpa jejak. Sang, dia buru-buru menghampiri, kakak, kamu baik-baik saja. Siao Meir menyuruhnya untuk tidak khawatir, inti saya aman, dan kultifasi saya tidak akan hilang lagi. Saya perlu mengonsumsi banyak benda spiritual untuk pulih. Bocah itu benar-benar menyelamatkan suster. bernyanyi. Dia baru saja memikirkan Su Fang. Aku meremehkannya. Aku selalu merasa bahwa dia tidak sederhana. Aku tidak menyangka dia mengetahui rahasia bagaimana kita menggerebek perbendaharaan negara Zhao. Kalau begitu, ayo kita singkirkan dia. Tidak, orang ini bermusuhan dengan negara bagian Zhao dan menyembunyikan identitasnya. Dia tidak akan mengungkap kita. Siapa tahu, kita mungkin bisa memanfaatkannya di masa depan. Kak, kamu terlalu berhati lembut. Bocah itu memanfaatkanmu lagi. Perlakukan saja itu seperti seseorang yang menghangatkan tempat tidurmu. Saudari, jangan bicarakan ini lagi. Kakak perlu istirahat yang baik. Aku khawatir aku tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Diam-diam awasi bocah itu. Xiao Meyer sangat lelah sehingga dia duduk bersilah di tempat tidur. Dia mengambil pil dari udara tipis dan batu roh yang berisi energi spiritual. Setelah meminum pil tersebut, dia mulai menyerap energi batu roh untuk menyembuhkan luka-lukanya. 92. Bocah, kamu sudah menghangatkan tempat tidurnya. Kenapa kamu tidak mengambil keperawanan gadis itu? Dia akan bisa menyatu dengan tubuh yangmu. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Meyer telah memerintahkan Su Fang untuk berkultivasi siang dan malam. Su Fang tidak keluar, terus-menerus mencoba menerobos ke alam kemampuan ilahi tingkat keempat. Pada saat ini, dia sedang menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Yang kidan kekuatan sihirnya mengalir ke pembuluh darah roh lengan kanannya. Namun siapa sangka Wu Liang akan mengoceh tanpa henti? Menurutku kamu bukan rubah tua, tapi rubah centil. Suatu hari nanti, aku akan mencarikanmu rubah betina. Dia tidak bisa diganggu dengan Wu Liang. Orang ini berperilaku sangat baik di pagoda. Setelah mencapai alam kemampuan ilahi, dia bisa merasakan pembuluh darah roh di lengan kanannya. Itu memang ungu, ruang ungu. Dia tidak tahu seberapa kuat leluhur tua keluarga Su yang telah meninggalkan pembuluh darah roh ini. Karena semangat inilah Su Fang mampu membuat pagoda 6 Jalan Suan Huang mengenalinya sebagai tuannya. Yang terpenting, hal itu memungkinkan dia memiliki harta karun hidupnya sendiri. Bang! Saat dia berkultivasi dan merencanakan cara menghadapi Xiao Meyer, Su Fang dengan bersemangat membuka matanya. Semburan energi muncul dari tubuhnya. Baginya, lubang di kepalanya juga berdengung, dan kekuatan sihirnya sepertinya sudah tidak terkendali. Kekuatan kemajuan mengalir ke dalam pikirannya, dan kekuatan sihirnya membara di celah ilahi miliknya. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam keadaan seperti hendak melepaskan diri dari tubuhnya. Alam kemampuan ilahi tingkat keempat. Dia belum menerima pencerahan apapun dari kediaman Raja Yue. Sebaliknya, dia mengandalkan pil abadi, menyerap energi dari buah ular roh berusia ribuan tahun, dan energi yindingin dari wanita misterius di dalam cermin kuno. Hanya dalam sebulan, dia akhirnya mencapai alam kemampuan ilahi tingkat keempat. Dia mulai memadatkan lautan kinya lagi dan mengolah gulungan naga ular dan telapak herkulean. Karena dia telah mencapai abicna tingkat keempat, mana yang dimilikinya jelas lebih melimpah. Jika dia mengendalikan pedang terbang, dia akan bisa terbang terus-menerus selama lebih dari sepuluh hari. Namun, jika dia menggunakan mana untuk mengendalikan pagoda enam jalan Suanhuang, mana yang dimilikinya akan habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Sudah sulit bagi seorang kultifator alam transcendent untuk mengaktifkan harta karun roh atau artefak Dharma biasa. Mengaktifkan artefak Dharma tingkat kerajaan tidak diragukan lagi lebih sulit daripada naik ke surga. Jika tidak, bahkan Dao Wuliang, yang telah mencapai alam inti luas, dan Ho Ping, seorang master dari Provinsi Tianmen, tidak akan mampu menekan kipagoda enam jalan Suanhuang dan menangkapnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Taman musim semi. Kakak Yun, di masa depan, tolong bantu aku. Kamu baik-baik saja di tempat Selir Xiao sekarang, jangan lupakan kami, saudara. Setelah fajar, matahari bersinar terang. Bahkan matahari kedua di langit menjadi lebih lembut. Selir Xiao datang ke Spring Garden untuk bermain. Sepertinya dia sudah pulih dengan baik dan suasana hatinya sedang baik. Su Fang juga keluar untuk mencari udara segar. Setelah menyelamatkan Su Fang terakhir kali, Selir Xiao juga memperlakukan Su Fang secara berbeda. Sesekali, dia bertanya tentang kesehatan Su Fang dan bahkan memberi Su Fang banyak pil. Selir Xiao adalah ahli alam inti luas, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Su Fang. Bahkan pembantunya, Selir Xiao, hampir mencapai puncak alam Transenden. Karena itu, Su Fang masih sedikit takut pada kedua wanita misterius ini. Ketika para Kasim di Taman Musim Semi melihat Su Fang, mereka semua memperlakukannya seperti orang dewasa. Wang Fu juga menggunakan urusan resmi sebagai alasan untuk datang ke Spring Garden. Kenyataannya, dia ada di sini untuk menemui Su Fang dan menyuruhnya bersiap. Operasi pembantaian naga akan segera dimulai. Kaisar telah tiba. Saat hampir tengah hari, semua Kasim dan pelayan di Taman Musim Semi keluar untuk menyambutnya. Itu adalah Kaisar. Salam untuk Pangeran. Hidup Pangeran. Tidak hanya Kaisar yang datang, bahkan Pangeran Kedelapan pun datang. Lu Lan. Ketika Pangeran Kedelapan muncul, Lu Lan, yang telah menjadi selir ke Kaisaran, juga datang ke Taman Musim Semi. Saat Su Fang melihat Lu Lan, dia segera menundukkan kepalanya. Dia tidak boleh dilihat oleh Lu Lan, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar hari ini. Raja Lang membawa Shen Huang Ki dan menjadi orang terakhir yang memasuki Taman Musim Semi. Mata Shen Huang Ki sangat tajam, dan dia bisa melihat Su Fang di tengah kerumunan. Saya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Saya tidak akan memasuki Taman Musim Semi untuk menghindari masalah bagi semua orang. Karena Lu Lan hadir, dia pasti akan dikenali saat dia muncul. Karena itu, dia membiarkan para Kasim lainnya mengambil tempatnya sementara-sementara dia menunggu di luar Taman Musim Semi sejenak. Shen Huang Ki berjalan dengan santai. Ketika dia melihat Su Fang, dia dengan sengaja memintanya untuk membantunya menyekah sepatunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Su Fang, aku sudah lama mencarimu. Aku tahu kamu telah memasuki istana, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Su Fang tahu bahwa Shen Huang Ki akan keluar menemuinya. Tuanku, saya tiba-tiba dikirim ke istana oleh Raja Yue dan bersembunyi di Taman Musim Semi. Sekarang, saya tiba-tiba bekerja di istana Selir Siao. Apa yang Raja Yue ingin kamu lakukan untuknya setelah menghabiskan begitu banyak usaha? Dia ingin aku membunuh Kaisar saat ini. Raja Yue sudah menyiapkan rencana untuk membunuh Kaisar saat ini. Dia menghabiskan beberapa bulan untuk menerimaku sebagai anak angkatnya. Kenyataannya, dia ingin aku bekerja untuknya dan menyingkirkannya. Kaisar saat ini. Bunuh Kaisar. Shen Huang Ki tersentak dan memandang Taman Musim Semi dari sudut matanya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Raja Yue terlalu berani. Kapan dia akan mengambil tindakan? Dia bertanya dengan cemas. Saya belum yakin. Dia meminta saya menunggu kesempatan. Saya sudah menunggu lebih dari sebulan, dan masih belum ada pergerakan. Su Fang berjongkok dan merapikan sepatu Shen Huang Ki, membersihkan debu. Apa lagi yang kamu tahu? Aku diam-diam mendengar bahwa Raja Yue ingin membunuh Kaisar dan menjebak Raja Ming atau Raja Lang. Dia kemudian akan mengambil kesempatan untuk mengambil kendali istana dan menjadi penguasa baru bangsa Zhao. Hef! Aku tidak menyangka rencana jahat seperti itu. Su Fang, dalam dua hari, aku akan mengirim seseorang ke istana selir Xiao untuk mencarimu dan memberitahumu langkah selanjutnya dari rencana itu. Jangan biarkan Raja Yue menjebak Raja Yue. Tunggu saja beritanya. Shen Huang Ki sangat puas dan menghadiahi Su Fang sepotong emas sebelum kembali ke Taman Musim Semi. Tuan Langit Kekaisaran Zhao, jadi dia akan menikahi Putri Ketiga dalam sepuluh hari. Tidak heran Kaisar, Raja Ming, dan Pangeran Kedelapan semuanya datang ke Taman Musim Semi. Istana akan mengadakan pernikahan besar. Su Fang sedang menunggu di pintu. Pada saat ini, beberapa Kasim keluar dan berdiskusi dengan Su Fang tentang kisah dalam keluarga Kekaisaran. Mungkinkah Raja Yue ingin aku membunuh Kaisar saat ini di pesta pernikahan? Zhao Ziba ingin menjadi menantu Kaisar, yang berarti dia adalah orang penting di istana. Jika dia dengan sengaja mengirim Kaisar pergi pada hari pernikahan dan memintanya untuk membunuh Kaisar, Kaisar pasti akan dibunuh. Setelah Kaisar meninggal, Zhao Ziba akan menjadi menantu Kaisar. Jika menantu Kaisar dan menantu Kaisar bekerja sama, akan lebih mudah untuk mengendalikan istana. Dalam sekejap, Su Fang merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk membalas dendam. Balas dendam bisa dilakukan secara perlahan, namun balas dendam yang merupakan dendam lama nenek moyang keluarga Su dapat digunakan untuk menimbulkan kekacauan di negeri Zhao dan merusak fondasi negara. Sekarang dia adalah bidak catur penting di tangan Raja Yue dan Raja Lang, ini adalah kesempatan langka baginya. Sore harinya, orang penting meninggalkan taman musim semi dan melihat selir Kaisaran, Lulan, yang memegang kekuasaan besar di negeri Zhao dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Istana selir Xiao. Kamu sedang tidak enak badan hari ini. Di kamar tidur, hanya tersisa Su Fang dan Sang Mei Mei. Sang Meyer sedang menunggu Xiao Meyer. Xiao Meyer berganti pakaian menjadi gaun tipis. Sang Mei sedang membereskan. Su Fang berkata, ada beberapa masalah kecil dengan kultifasiku. Itu bukan masalah. Selamat, selir Kekaisaran. Su Fang, kau dan aku bisa dianggap saling mengenal dengan baik, dan aku bukanlah yang disebut selir Kekaisaran. Hanya demi harta karun aku melewati pemilihan keluarga kerajaan dan sampai ke langkah istana yang paling dalam. Selangkah demi selangkah. Selanjutnya, aku dipilih oleh Kaisar dan menjadi selir Xiao saat ini, yang terjadi dua tahun setelah aku bertemu denganmu. Xiao Meyer menghadap cermin perunggu, apakah kamu mengerti maksudku? Kamu dan aku bukanlah musuh, tapi roh yang sama. Tujuanku adalah mendapatkan harta itu, dan kamu ingin membalaskan dendam keluargamu, membunuh Raja Yue, dan membunuh Kaisar. Su Fang terkejut, jika kamu membunuh Kaisar, bukankah kamu, sebagai selir Kekaisaran, akan dibuang ke istana dingin seumur hidup. Saya tidak punya pilihan selain memasuki istana untuk mengambil harta karun itu. Kaisar saat ini dilahirkan dengan tubuh lemah dan vitalitas lemah. Sejak muda, dia telah mengonsumsi semua jenis pil roh dan obat-obatan ajaib. Itu tidak mudah baginya, untuk melahirkan beberapa pangeran dan putri. Dia telah memulihkan diri selama bertahun-tahun dan belum memanjakan wanita. Statusku sebagai selir Kekaisaran hanyalah hiasan nama. Ketika Kaisar mengambil selir, dia mengumumkannya kepada itu hanya sebuah pengaturan agar seluruh negeri sao tahu bahwa Kaisar itu sehat dan berkuasa. Berat, dia masih perawan. Kakek Dao ini tidak berbohong padamu, kan? Pada akhirnya, sebelum Su Fang bisa mengatakan apapun, Dao Huliang dengan bangga mendengus di pagoda 6 Daos. Xiao Meyer berbalik dan menatapnya. Dia bukan lagi selir Kekaisaran yang tinggi dan perkasa. Jika kamu membunuh Kaisar dan Raja Yue, itu akan baik bagiku. Begitu negeri sao berada dalam kekacauan, aku akan bisa mendapatkan harta karun itu. Dalam hati Kaisar, aku hanyalah alat hiasan. Aku punya tidak ada perasaan terhadap negara sao. Oleh karena itu, negara sao adalah musuh bersama kita. Jika Anda membunuh Kaisar Anda, saya akan mendapatkan harta saya. Saya dapat melindungi Anda di sini, dan kemudian Anda harus membantu saya di masa depan. Aku tidak menginginkan apapun selain menghancurkan negeri sao dan membantai klan sao. Ku dengar Kaisar pendiri negeri sao, sao huji, memotong Kaisar keluarga suku menjadi delapan bagian dan kemudian membantai seluruh negeri sao keluarga suku. Menambahkan pada kenyataan bahwa ayahku meninggal di tangan Raja Yue, aku harus membalas dendam atas dendam lama dan baru. Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menghancurkan negeri sao? Belum, tapi cepat atau lambat, aku akan melakukannya. Terlebih lagi, meskipun aku tidak bisa menghancurkan negeri sao sekarang, sepuluh tahun kemudian, aku pasti bisa menghancurkannya. Sama seperti sepuluh tahun yang lalu, aku hanyalah manusia biasa di depanmu. Tapi sepuluh tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Di hadapan Xiao Meyer, Su Fang dipenuhi rasa percaya diri. Xiao Meyer terdiam, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Shen Huangqi mengirim seseorang untuk menemui Su Fang lima hari kemudian. Itu juga seorang kasim. Dia memberitahu Su Fang bahwa ketika dia membunuh Kaisar, dia tidak bisa membunuh Kaisar, tetapi dia harus memberitahu orang-orang bahwa dia diutus oleh Raja Yue. Dia ingin menggunakan Su Fang untuk memberitahu Kaisar dan para ahli istana kekaisaran bahwa Raja Yue ingin membunuh Kaisar dan memulai pemberontakan. Dengan cara ini, Raja Lang dapat memanfaatkan situasi ini dan menggunakan Su Fang untuk menjebak Raja Yue. Tanpa menumpahkan setetes darah pun, dia akan mampu menyingkirkan Raja Yue. Tidak peduli apakah Raja Lang benar-benar setia kepada Kaisar atau dia punya rencana lain, dia tidak bisa mengendalikan pilihan Su Fang. Baru saja, seseorang dari penjara kekaisaran datang dan memintamu pergi ke Istana Putri Ketiga untuk membantu. Mungkinkah Raja Yue akan mengambil tindakan? Beberapa hari berlalu, istana tidak lagi senyap dulu. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Selain para penjaga, semua pelayan istana dan kasim tertawa dan mengobrol sepanjang hari. Istana selir Xiao. Di taman, Xiao Meyer memanggil Su Fang dan memintanya pergi ke Istana Putri Ketiga. Su Fang tidak menyembunyikan apapun. Ia, Raja Yue baru saja mengirim seseorang kemari. Dia memintaku untuk bersembunyi di Istana Putri Ketiga dan menunggu perintah terakhir. Sepertinya negeri Zhao akan berubah. Setelah perang antara berbagai negara, wilayah ini telah disatukan oleh keluarga Zhao selama lebih dari 2000 tahun. Beberapa waktu yang lalu, Kaisar Bulu Gunung Giok Agung dan orang barbar lain yang ambisius dan kejam raja memulai pemberontakan. Mereka tidak hanya menerobos masuk ke kota-kota negeri Zhao, tetapi jika Anda membunuh Kaisar, ketiga pangeran agung dan para pangeran akan bertarung satu sama lain. Bahkan jika negeri Zhao tidak binasa, hal itu tidak akan terjadi. Sebaik sebelumnya. Su Fang, ambil gulungan batu giok ini. Jika kamu membunuh Kaisar dan cukup beruntung untuk melarikan diri dari istana, kamu dapat pergi ke tempat yang tercatat dalam gulungan batu giok untuk bersembunyi. Xiao Meyer tiba-tiba mengeluarkan gulungan batu giok dan secara pribadi membuka tangan kanan Su Fang. Dia dengan hati-hati meletakkan gulungan batu giok di telapak tangannya. 93. Beberapa hari kemudian, istana putri dihiasi dengan lentera dan pita. Su Fang mengikuti Wang Fu melewati koridor istana. Ada Kasim yang sedang membersihkan koridor dan melapisinya dengan debu emas. Wang Fu benar-benar licik. Dia bahkan tidak memberitahuku berapa banyak Kasim yang merupakan rakyat Raja Yue. Melihat para pelayan istana dan Kasim, Su Fang sangat berhati-hati. Zhao Ziba, yang telah menjadi menantu Kaisar, datang mengunjungi putri setiap hari. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengatur sejumlah besar orang di istana Kekaisaran. Dia juga secara pribadi menyampaikan perintah Raja Yue untuk berterima kasih kepada Su Fang karena telah membantunya. Apakah rencana untuk membunuh naga itu berhasil atau tidak, dia akan dipersiapkan untuk menjadi orang penting di negeri Zhao. Zhao Ziba berpikir ini cukup untuk menyihir Su Fang. Dia mengira Su Fang hanyalah orang kecil yang bisa dimanipulasi oleh dia dan Raja Yue. Tiga hari kemudian, Di Istana Putri, para pelayan istana dan Kasim semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Selir Kekaisaran, apakah mereka selir Kaisar atau selir Pangeran, semuanya datang pagi-pagi sekali untuk membantu Sang Putri. Ada juga banyak gadis yang belum menikah dari keluarga Kekaisaran yang datang pagi-pagi untuk menyaksikan kesenangan itu. Kediaman Kerajaan Putri sudah lama penuh sesak. Ada tiga lapisan orang di dalam dan di luar. Tuan Muda, kami akan mengambil tindakan di Istana Putri malam ini. Menurut aturan keluarga Kekaisaran, Putri harus bermalam di Istana Kekaisaran pada malam pertama pernikahannya. Putri akan menerima restu dan baptisan Kaisar. Ketika saatnya tiba, semua Pangeran, Putri, Selir, dan Kasim Istana Kekaisaran akan hadir. Yang Mulia dan Tuan Muda Tertua telah merencanakan segalanya. Tuan Muda Tertua akan menggunakan statusnya sebagai menantu Kaisar untuk mengalihkan perhatian para penjaga di sekitarnya. Jika saatnya tiba, kami akan mengikuti Anda dan menyerang Kaisar bersama-sama. Lalu kami akan meninggalkan tanda untuk membuktikan identitas si pembunuh. Di luar kerumunan, ada banyak Kasim dan pelayan Istana yang menunggu dalam formasi. Wang Fu dan Su Fang juga ada di antara mereka. Penjara Kekaisaran sangat sibuk hari ini, tetapi Wang Fu diam-diam bersiaga. Tampaknya Raja Yue sangat ingin menyingkirkan Kaisar malam ini. Anggota keluarga membunuh anggota keluarga, perselisihan internal. Perjamuan Kekaisaran diadakan di depan aula utama Istana Kekaisaran. Semua pejabat sipil dan militer pengadilan datang untuk merayakannya. Hadiah dikirim dari segala arah. Bahkan Provinsi Tianmen telah mengirimkan hadiah. Istana Putri Su Fang dan beberapa Kasim tetap berada di dalam tembok istana. Sampai saat ini, Su Fang tidak mengetahui berapa banyak anak buah Raja Yue yang ada di sini. Singkatnya, melihat situasinya, akan ada perubahan malam ini. Shen Huangqi memintaku untuk tidak membunuh Kaisar dan menyalahkan Raja Yue. Raja Yue memintaku untuk membunuh Kaisar dan menyalahkan Raja Langjun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat senja tiba. Lingkaran cahaya kemasan matahari menyinari istana. Ditambah dengan kemegahan permatanya, istana ini seolah berada di pasar laut. Rencana pembantaian naga akan segera dimulai, dan Su Fang tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membalas dendam dan menangani negara bagian Zhao. Jika dia mengambil kesempatan ini, dia tidak hanya akan mampu menghancurkan negara Zhao, tapi dia juga akan mampu membalas dendam kepada ayahnya dan membunuh Raja Yue. Malam tiba, dan tak lama kemudian, terjadi keributan besar di luar istana. Sejumlah besar pelayan istana dan Kasim melindungi Sang Putri dan Zhao Ziba saat mereka kembali ke kediaman sementara ke Kaisaran. Para pelayan mulai mempersiapkan kedatangan Kaisar, selir ke Kaisaran, dan pangeran. Kaka kedua, hari ini adalah hari bagi kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini adalah pil cahaya ajaib, pil tiada taraf yang dapat mengedarkan energi sihir di celah ketuhananmu. Dengan pil ini, jika terjadi kesalahan, saudara kedua bisa dijamin untuk keluar melalui jalan rahasia ini. Memanfaatkan kesenjangan waktu, Zhao Ziba tiba di belakang istana sendirian dengan Wang Fu sebagai penutup. Dia bertemu dengan Su Fang di bawah pohon besar. Di sebelah mereka ada gunung palsu. Zhao Ziba pertama-tama mengeluarkan pil sebelum mengaktifkan suatu mekanisme. Sebuah batu di gunung palsu itu bergerak ke samping, memperlihatkan jalan rahasia. Pil cahaya ajaib, ini adalah pil legendaris. Su Fang memeriksa pil obat itu. Dia pernah mendengar tentang pil cahaya ajaib sebelumnya. Pil obat jenis ini sangat langka. Setelah dikonsumsi, itu bisa merangsang kekuatan sihir di titik akupuntur ilahi seseorang yang tidak bisa digunakan. Itu akan membuat kekuatan seseorang meningkat setidaknya dua kali lipat. Namun setelah mengkonsumsinya, meski bisa menyelamatkan nyawa, namun akan sulit sembuh dalam waktu singkat. Ini adalah pil abadi yang menguras energi sihir seseorang secara berlebihan. Pintu keluar dari jalan rahasia ini berada di luar kota. Ada orang yang menunggu saudara kedua di sana. Besok, saudara kedua, ayah baptis akan bergabung dengan saya untuk menyerang istana kekaisaran. Setelah kita menguasai istana kekaisaran, saudara kedua, kamu akan berkontribusi besar. Di masa depan, posisi putra mahkota akan menjadi milikmu. Kamu harus berhati-hati. Zhao Ziba sekali lagi menyihirnya, terutama ketika dia melihat Su Fang dengan rakus menatap pil cahaya ajaib. Dia tersenyum puas dan kemudian mengirimkan segel ke jalan rahasia. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh orang berjubah hitam bergegas keluar. Tuan muda, mereka semua membungkuk pada Zhao Ziba. Su Fang menoleh dan melihat bahwa mereka adalah Moniang, Zhu Ming, dan pembunuh lainnya dari sekte tanpa jiwa. Saat mereka melihat Su Fang, mereka juga terkejut. Bagaimanapun, Su Fang telah pergi selama lebih dari setahun. Mereka mengira Su Fang mengalami kecelakaan. Mereka tidak mengira dia bersembunyi di istana kekaisaran. Semuanya, dengarkan perintahku. Tetap tenang. Zhao Ziba menyuruh mereka bersembunyi di halaman belakang sementara dia pergi lebih dulu. Liu Xing, sepertinya kamu melakukannya dengan baik. Benar, jangan lupakan kami di masa depan. Zhu Ming sangat senang bertemu Su Fang lagi. Selain itu, hubungan Su Fang dengan Zhao Ziba tidak biasa, sehingga mereka ingin berteman dengannya. Mereka juga tidak tahu bahwa Su Fang sudah menjadi anak baptis Raja Yue. Sekte tanpa jiwa berada di bawah kendali Pulsatila Wang, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentang kediaman Raja. Melihat orang-orang ini, Su Fang tertegun beberapa saat sebelum mengumpulkan semua orang. Semuanya, dengarkan aku. Moniang, tahukah kalian apa misi hari ini? Bunuh Kaisar. Moniang berbisik. Su Fang melanjutkan, Bunuh Kaisar. Apakah Pulsatila Wang memberitahumu bahwa jika kamu membunuh Kaisar, kamu akan keluar melalui jalan rahasia ini? Dia juga akan memberimu pil cahaya ajaib ini. Semua orang terkejut. Bagaimana kamu tahu? Su Fang berkata, Kamu salah besar. Membunuh Kaisar itu mudah, tetapi meninggalkan istana kekaisaran tidaklah mudah. Pikirkanlah, jika kita membunuh Kaisar, kita akan bisa hidup. Begitu kita lolos dari ini jalan rahasia, Seseorang pasti akan menyergap kita di pintu keluar dan membunuh kita untuk membungkam kita. Dan pil cahaya ajaib ini sebenarnya mengandung racun yang sangat aneh. Anda tidak akan merasakan gejala apapun saat meminumnya, tetapi setelah beberapa jam, Anda akan diracuni. Tak satupun dari kita akan bisa hidup karena seseorang ingin membungkam kita. Apakah kamu bercanda? Sui Ming bereaksi. Yang lainnya seperti balok kayu, menghirup udara dingin. Kenapa aku harus berbohong padamu? Pil cahaya ajaib ini mengandung racun yang mematikan. Jika kamu meminumnya, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu tidak meminumnya, kamu masih akan disergap dan dibunuh. Raja Yue pasti akan melakukannya. Mari kita bocorkan beritanya. Hari ini, kita semua akan mati di sini, tapi kita masih bisa bertaruh. Setelah membunuh Kaisar, kita harus bersatu saat memasuki jalan rahasia ini. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh dengan cara kita sendiri. Aku juga berharap aku hanya mengutarakan omong kosong. Su Fang juga harus pergi. Adapun orang-orang yang tidak berjiwa ini, Su Fang tidak ingin mereka mati tanpa mengetahui alasannya. Jika dia membiarkan mereka hidup, mereka juga akan bisa membunuh Raja Yue di masa depan. Kediaman Kekaisaran Kaisar sudah lama tiba. Ada juga pangeran, selir kekaisaran, dan putri. Ada lebih dari 20 orang dari keluarga kekaisaran, dan siaumeyer termasuk di antara mereka. Sebagai permaisuri pangeran, Zhao Ziba saat ini menjaga sang putri. Kaisar saat ini sedang memberikan restunya kepada pengantin baru. Tuan Muda Wang Fu memimpin Su Fang ke aolah utama. Begitu dia tiba, dia bertukar pandang dengan siaumeyer, lalu Zhao Ziba, dan beberapa kasim. Selamat, saudari. Kaisar duduk di tengah. Para putri saat ini sedang menawarkan anggur dan hadiah kepada putri ketiga. Zhao Ziba tiba-tiba memerintahkan para kasim di sekitarnya. Teman-teman, kenapa kamu belum menerima hadiahnya? Wang Fu dan beberapa kasim, termasuk Su Fang, mendekati para putri dan pangeran. Melihat Wang Fu, Su Fang, dan para kasim lainnya berada kurang dari tiga meter dari Kaisar, Zhao Ziba tiba-tiba membungkuk, terima kasih banyak, Kaisar. Membunuh. Su Fang da meraung dan berbalik bersamaan dengan Wang Fu, mengaktifkan benda sihirnya. Hua Hua. Para kasim dan pelayan istana di sekitarnya semuanya menjadi pembunuh, menyerang pangeran dan putri lainnya. Pemberontakan. Kaisar Zhao tiba-tiba berdiri dan mengaktifkan aura dominasinya. Dengarkan perintahku. Bunuh para pelaku kejahatan ini. Ledakan. Saat Kaisar selesai berbicara, dua benda ajaib, salah satunya adalah pedang ular roh, bertabrakan dengan aura yang dikeluarkan oleh Kaisar. Di pinggang Kaisar, ada Liontin Batu Giok. Liontin Giok melepaskan kekuatan pertahanan yang menakutkan, memblokir benda ajaib Su Fang dan Wang Fu. Namun, Kaisar juga terguncang hingga muntah darah. Lindungi ayah. Pangeran kedelapan dan pangeran lainnya juga disergap. Namun, mereka semua berada di alam transenden, dekat dengan alam luas dan para pelayan istana dan kasim tidak berhasil membantu. Selir dan putri kekaisaran sangat ketakutan. Bagaimana mereka tahu cara melindungi Kaisar? Pada saat ini, di depan aula, sebuah aura melindungi Kaisar. Lingkungan sekitar berada dalam kekacauan, tetapi Kaisar masih mempertahankan aura keagungannya. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Wang Fu mengambil kesempatan itu untuk berteriak, kami adalah anak buah Raja Lang. Kami akan membunuhmu Kaisar Anjing dan membantu pangeran menyatukan negeri Zhao. Raja Lang, karena kamu begitu percaya diri, kamu pasti diutus oleh Raja Lang. Kaisar tidak bodoh. Peng. Pada saat ini, Su Fang sengaja dikirim terbang, dan secara tidak sengaja memperlihatkan selembar kain emas. Aura Kaisar sangat kuat. Ketika dia melihat kain emas, dengan tingkat kultifasinya, dia langsung mengenali kata-kata di atasnya. Raja Yue yang baik sekali. Aku telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu berani tidak menaatiku. Anakku, dengarkan perintahku. Raja Yue lah yang berkomplot melawanku. Jangan biarkan orang berdosa seperti itu pergi. Saya bukan anak buah Raja Yue. Saya, saya anak buah Raja Ming. Su Fang menenangkan diri dan berpura-pura panik, menggunakan Raja Ming sebagai alasan. Moni yang membawa beberapa pembunuh bersamanya. Mereka semua adalah ahli alam luas dan, dan mereka menyerang Kaisar. Bunuh Kaisar. Bagaimana kita bisa memberitahu Kaisar bahwa Ayah Baptislah yang melakukan ini? Zhao Ziba melindungi putri ketiga. Dia sudah panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah, selusin Kasim, pelayan istana, dan Moni yang menggunakan benda ajaib mereka untuk menyerang Aura Kaisar. Kaisar memuntahkan beberapa suap darah lagi. Pangeran, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Yang paling. Leontine Giyok di pinggang Kaisar tiba-tiba hancur. Aura Kaisar juga dihancurkan oleh selusin benda ajaib. Tidak mudah membunuh Kaisar. Tidak mungkin membunuhnya hanya dengan satu atau dua pembunuh. Hanya selusin orang dengan benda ajaib yang dapat mematahkan jimat Kaisar. Ledakan. Termasuk pedang ular roh Su Fang, benda ajaib itu mengubah Kaisar, yang hanya berada di alam gua Dharma, menjadi pasta daging dalam sekejap mata. Mundur. Setelah membunuh Kaisar, semua orang berbalik dan bergegas menuju istana utama. Bunuh pengkhianat itu. Selamatkan Kaisar. Selamatkan Pangeran dan Putri. Yang mengejutkan semua orang, pintu tertutup istana sang putri dihancurkan dengan paksa. Raja Lang membawa Shen Huangqi dan Jenderal Kerajaan Zhao lainnya dengan cara yang ganas. Belalang sembah mengintai Jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Raja Lang menggunakan informasi yang saya dapatkan untuk menyelamatkan Pangeran dan menjadi pahlawan. Dia memenangkan hati Pangeran dan menghancurkan rencana jahat Raja Yue bersama Pangeran. Ketika Raja Lang muncul, kebanyakan orang melihatnya sebagai penyelamat mereka. Hanya Sufang yang tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah hari ini. 94. Lindungi Kaisar. Bunuh pengkhianat itu. Saat Raja Lang membawa Shen Huangqi dan ahli lainnya untuk menghancurkan pintu dan tembok tinggi di sekitar istana, suara genderang perang terdengar dari sekeliling. Pasukan terbang di udara di sekitar istana. Para prajurit ini jelas merupakan elit dari negara Zhao. Beberapa dari mereka berdiri di atas pedang terbang, dan ada ratusan di antaranya dalam formasi persegi. Beberapa dari mereka sedang menunggang kuda, dan jumlahnya ratusan. Sisanya memegang busur dan tombak, dan mereka mengepung istana putri. Mengapa Zhao mampu menyatukan dunia? Karena kultifator semacam inilah para prajurit dilatih. Bisakah provinsi Tianmen membandingkannya? Apa tentara bulu terbang dan tentara Bangao Giyok? Bagaimana mereka bisa melawan pasukan seperti itu? Lindungi Kaisar. Bunuh pengkhianat itu. Tentara itu terbang dari langit seperti pasukan baja. Raja Lang meraung, jangan biarkan pengkhianat pergi. Mundur. Sekelompok pelayan istana, Kasim, dan pembunuh tak berjiwa bergegas ke jalan rahasia yang tersembunyi di bebatuan. Tiba-tiba, suara Xiaomei memasuki benak Sufang. Mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu ingin mati di sini? Sufang berbalik dan melihat Xiaomei bersembunyi di sudut. Di bawah perlindungannya, dia bersembunyi di sudut, halus dan tidak berdaya. Tapi siapa sangka dia ahli? Suara mendesing. Para pembunuh di sekitarnya bergegas ke bebatuan. Sufang juga terbang secepat yang dia bisa dengan pedang terbangnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Siapa sangka sesosok tiba-tiba muncul? Shen Huangqi. Orang ini sebenarnya telah memata-matai Sufang selama ini, memimpin para ahli dari Kerajaan Langjun untuk menghalangi jalan Sufang. Kepalamu akan tetap di sini hari ini. Sufang terkejut dan langsung mengerti. Dia mengira Shen Huangqi ingin menyelamatkannya. Shen Huangqi, kamu ingin membunuhku. Kamu pintar kali ini. Kamu tidak bisa hidup. Jika kamu hidup, aku tidak akan hidup. Ahli selain raja, siapa yang tahu seberapa kuat budidayanya. Kekuatannya setidaknya berada pada level yang sama dengan Kaisar Suci Gerbang Surga. Dia sebenarnya ingin membunuh Sufang dengan tangannya sendiri. Cincin penyembunyian roh. Manfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Sufang segera mengaktifkan harta sihirnya, yang juga merupakan harta sihirnya yang paling berguna. Cincin penyembunyian roh. Sebelum Shen Huangqi bisa bergerak, Sufang menghilang di depannya. Dia segera melepaskan auranya dan mengeluarkan seteguk udara dingin, yang berubah menjadi kekuatan yang membekukan. Dengan lokasi Sufang sebagai pusatnya, tiba-tiba menyebar. Bang! Kemampuan ilahi adalah kemampuan ilahi yang dilepaskan oleh seorang penggarap alam inti luas, dan kekuatannya jauh melampaui seorang penggarap alam transcendent. Karena dia sedang mengondensasi inti emasnya, udara dingin membekukannya. Dalam sekejap mata, tabrakan hebat terjadi di udara. Itu. Setelah tabrakan, terdengar suara pecah. Sufang terhuyung mundur beberapa langkah di ruang tak kasat mata di luar ice ceiling cold key. Cincin penyembunyian roh di tangan kirinya sebenarnya rusak. Itu adalah cincin penyembunyian roh-penyembunyian roh, tapi itu tidak berguna di depan ahli alam luas-luas. Tidak, bukan karena cincin penyembunyian roh tidak berguna, tapi niat membunuh Shen Huang Ki. Kekuatan pembekuan yang dia keluarkan bukanlah auranya, tapi cincin penyembunyian roh-penyembunyian rohnya. Oleh karena itu, ini adalah serangan terkuatnya. Dia tidak ingin memberi Sufang kesempatan untuk hidup. Dia ingin membunuhnya agar dia bisa menjelaskan dirinya kepada Raja Lang. Jika tidak, jika seluruh negeri Zhao tahu bahwa Sufang adalah salah satu dari mereka, bahkan seratus mulut pun tidak akan mampu menjelaskannya. Cincin penyembunyian roh. Hati Sufang terasa sakit. Ini adalah harta karun yang sangat bermanfaat. Gemuruh. Pada saat ini, pintu masuk ke jalan rahasia di depan gunung palsu dihancurkan oleh tentara negeri Zhao. Beberapa pembunuh baru saja masuk ketika mereka diubah menjadi pasta daging. Masih ada beberapa pembunuh, kasim, dan pelayan istana yang ingin melarikan diri. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memasuki jalan rahasia. Mereka dikepung oleh tentara negeri Zhao. Tidak ada jalan keluar. Uh. Tubuh Sufang bergetar. Ki darah menyembur keluar. Saat cincin penyembunyian roh hancur, dia juga terpengaruh. Shen Huangqi tidak menyangka Sufang masih hidup. Dia melepaskan cincin penyembunyian rohnya lagi. Nak, dari awal sampai akhir, kamu hanyalah pion di tanganku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara di detik berikutnya. Shen Huangqi, aku akan membalas kebencian hari ini. Katakan pada Raja Lang bahwa jika aku bisa membunuh Kaisar, aku juga bisa membunuhnya. Kaca. Sufang tiba-tiba menghancurkan jimat rune. Jimat teleportasi. Ini adalah salah satu dari tiga jimat rune yang ditinggalkan tuannya, Yang Yizen, ketika dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, di istana negeri Zhao, di bawah pengepungan ribuan tentara, dia akan menghancurkan salah satu dari mereka. Ini adalah harta karun yang sangat berarti bagi Sufang. Mati. Para ahli dari negeri Zhao akan membunuh sebagian besar pembunuh tersebut. Jika Sufang jatuh ke tangan orang lain dan diinterogasi, Raja Lang tidak akan bisa lolos begitu saja. Shen Huangqi melepaskan cincin penyembunyian rohnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cincin penyembunyian roh. Cincin penyembunyian roh bisa mengeluarkan kekuatan absolut dalam sekejap. Suara mendesing. Tubuh Sufang tiba-tiba tersapu oleh Suan Guang. Saat cincin penyembunyian roh tiba, itu juga merupakan momen hidup dan mati. Dia menghilang ke udara sekali lagi. Jimat teleportasi. Beberapa orang bergegas mendekat. Pemimpinnya sebenarnya adalah Raja Lang. Jimat teleportasi. Cincin penyembunyian roh menyapu ruang tempat Sufang berada, termasuk tempat dia menghilang. Shen Huangqi terbakar amarah. Dia jelas-jelas ditipu oleh Sufang, yang mulia. Dia, dia hanyalah anak nakal. Bagaimana dia bisa memiliki jimat teleportasi? Raja ini juga aneh. Raja Lang muda juga tidak menyangka bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap anak nakal. Shen Huangqi sangat bersalah. Yang mulia, saya bersalah. Jika saya tahu bahwa dia memiliki jimat teleportasi, saya akan mengaktifkan harta saya lebih awal dan membunuhnya. Raja Lang terlalu cerdik, ini tidak bisa disalahkan padamu. Jika itu adalah Raja ini, dia juga akan mengabaikan semut seperti itu dan melakukan kesalahan yang ceroboh. Untungnya, kamu tahu dari mana asalnya seperti punggung tanganmu. Segera kirim orang untuk menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengannya, terlepas dari orang atau masalahnya. Aku akan pergi sekarang. Shen Huangqi memimpin para ahli dan segera meninggalkan istana, tidak lagi tertarik pada pembunuh lainnya. Raja Lang melangkah menuju aula utama istana. Kak, apa yang terjadi dengan bocah itu? Apakah dia dibunuh? Tidak, itu adalah jimat luar biasa yang disebut jimat teleportasi. Itu adalah harta karun yang tiada taraf. Latar belakangnya tidak kecil. Untungnya, dia adalah seorang teman. Kita bisa bertemu lagi di masa depan. Di sudut istana. Di bawah perlindungan para penjaga, Xiao Meir sudah kembali normal. Namun, melihat langit malam, dia agak kesepian. Di luar kota kekaisaran, sebuah rumah biasa melayang di udara. Membelanjakan. Percikan tiba-tiba muncul di udara. Setelah percikan api, Su Fang muncul di udara. Saat dia hendak jatuh ke tanah, dia mengangkat tangannya dan menepuk tas kosongnya. Pedang terbangnya menyala dan dia menginjaknya dan segera menghilang ke dalam malam. Kota Babau. Pedangki melintas melewati pasar wewangian surgawi tidak jauh dari kediaman Raja Yue. Sesosok mendarat di luar pasar. Itu adalah Su Fang. Dia segera melompat ke halaman belakang dan dalam sekejap, dia sudah berada di gudang. Dia mengaktifkan mekanismenya dan bersembunyi di jalan rahasia. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Raja Lang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Setelah membunuh kaisar saat ini, seluruh negeri Zhao tidak akan membiarkannya pergi. Tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Kemana dia bisa pergi? Dia tidak bisa pergi ke kota Tianzong, dia juga tidak mau. Dia belum mengambil kembali pedang bulan jatuh. Meskipun dia membunuh kaisar, Raja Yue masih hidup dengan baik. Oleh karena itu, dia kembali ke tempat yang paling dia kenal di negeri Zhao, yang berada di bawah kendali Raja Yue di jalan rahasia di bawah kendali Raja Yue. Bahkan Raja Yue tidak akan menyangka bahwa Su Fang akan berani kembali ke sini. Jalan rahasia itu meluas hingga kekejauhan. Di jalan rahasia dekat kediaman Raja Yue, dia menemukan sebuah ruangan rahasia yang belum sepenuhnya digali. Setelah duduk, dia langsung memakan buah ular api. Buah ular api terakhir di telannya. Dengan bantuan pil pengaktif Meridian, luka-lukanya secara bertahap dapat dikendalikan. Huff, Raja Yue, kamu telah banyak membantuku dengan membunuh kaisar negeri Zhao dan merusak fondasi negeri Zhao. Kamu juga tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Aku secara pribadi akan mengambil kepalamu dan membawanya ke lembah kincuan agar ayahmu jiwa bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan mengambil kembali pedang bulan jatuh dari tanganmu dan membawanya kembali ke keluarga sehingga tidak ada lagi yang membenci ayah. Di atas jalan rahasia itu terdapat kediaman Raja Yue. Berpikir bahwa musuh yang membunuh ayahnya masih hidup dan sehat, hati Su Fang dipenuhi bola api. Setelah kembali ke sini, dia masih ingin membalaskan dendam ayahnya dan menunggu kesempatan untuk membunuh Raja Yue. Sayang sekali, cincin penyembunyian spiritualku. Melihat jarinya, dia merasa kecewa. Harta karun spiritual yang berguna dihancurkan begitu saja. Menggunakan harta karun spiritual untuk ditukar dengan nyawa kaisar, itu terlalu berharga. Pedang ular roh, cakar Raja Hantu, dengan dua senjata ini di tangan, selama dia bukan ahli alam luas dan tak seorang pun dengan kemampuan ilahi dapat menjadi lawanku. Mengaktifkan cermin suci asal didantiannya, dia menunggu lama. Kolki perlahan mengalir keluar dan bergabung dengan sembilan yangki. Mengaktifkan yangki di tubuhnya, dia kemudian menggunakan teknik sembilan yang sembilan transformasi untuk menyerang yang meridiannya. Istana Kekaisaran, Istana Putri. Itu salah paham, bagaimana aku bisa menjadi anak angkat Raja Yue. Aku adalah Pangeran Permaisuri. Mayat. Ada mayat di mana-mana di istana. Penjaga, pelayan, pembunuh, kasim, dan beberapa mayat binatang iblis. Saat ini, Raja Ming dan Raja Lang sedang duduk di depan Allah Utama. Para pangeran dan putri telah dikirim keluar istana dan berada di bawah perlindungan para penggarap yang kuat. Kedua raja berada di sini untuk membersihkan medan perang dan juga untuk menangkap Sao Siba. Sao Siba dikendalikan oleh para penjaga, Raja Lang, kamu menjebakku. Huff, aku mendengar dari para pembunuh bahwa kamu adalah dalangnya. Raja Ming, aku tidak bersalah. Aku adalah Permaisuri Pangeran, bukan anak angkat Raja Yue. Saudara Raja Ming, karena Raja ini juga seorang tersangka, saya tidak akan menanyakan masalah ini. Raja Lang mundur. Raja Ming sangat marah, bawa kasim itu ke sini. Segera, seseorang muncul dan berlutut untuk melaporkan, Raja Ming, tidak bagus, kasim yang kita tangkap semuanya sudah mati. Raja ini ingin dia hidup. Mereka meminum racun dan bunuh diri. Sebelum meminum racun, mereka menggigit lidahnya. Sampah. Raja Ming menyerang dengan telapak tangannya, mengubah jenderal itu menjadi kabut darah. Zhao Ziba buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, saya tidak bersalah. Pangeran bisa mengambil keputusan. Saya selalu setia kepada Kaisar dan saya bahkan menjadi menantu Kaisar. Bagaimana saya bisa menyakiti Kaisar? Saya pikir Raja Lang Jun adalah pelaku sebenarnya. Yang Mulia, Anda harus menegakkan keadilan. Para Pangeran dan Putri seharusnya mendengar bahwa para pembunuh dikirim oleh Raja Lang Jun. Raja Ming mengamuk, tangkap orang ini terlebih dahulu. Membunuh Kaisar adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Sekalipun dia adalah seorang raja, dia harus dihukum. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari tanggung jawab. Rajurit, pergilah ke kota Babau dan kelilingi kediaman Raja Yue. Iya. Ribuan tentara yang kuat berdiri di atas pedang terbang mereka atau menunggangi tunggangan mereka, berbaris menuju kota Babau. Di puncak gunung yang jauh dari Negeri Sao. Sesosok berdiri sendirian di tengah angin dingin, memandang ke arah Negeri Sao. Kalau bukan karena rambutnya yang panjang, orang pasti mengira dia adalah patung. Dia menghela nafas, aku meninggalkan tiga jimat teleportasi untuk Fang Er. Sekarang dia telah menggunakan satu, dia menuju ke Negeri Sao. Fang Er seharusnya berada di Provinsi Tianmen. Mengapa dia muncul di Negeri Sao? Pria berbaju hitam itu khawatir, sudah sepuluh tahun. Baru sekarang Fang Er menggunakan jimat teleportasiku. Tampaknya budidaya Fang Er telah mencapai tingkat ahli. Tapi Fang Er, ketiga jimat teleportasi ini hanya bisa melindungimu tiga kali. Jadi pria berbaju hitam ini adalah majikan Su Fang. Yang Yizen. Dia masih berpakaian hitam, dan hanya matanya yang tak terduga yang terlihat. Di tengah malam, hati Yang Yizen seolah terbang ke Negeri Sao. 95. Jalan rahasia ini dibangun oleh pengkhianat, Raja Yue. Pengkhianat itu pasti bersembunyi di sini. Cari. Sudah kurang dari dua jam sejak dia pulih di ruang rahasia. Kemampuan yang datang dari tubuh fisiknya yang sempurna memungkinkan Su Fang mendengar suara gemuruh dari jalan rahasia di luar ruang rahasia, serta suara berlari. Seolah-olah tentara sedang berkumpul di jalan rahasia dengan semangat tinggi. Oh tidak. Dia dengan cepat berlari keluar dari ruang rahasia. Seseorang di sini. Di luar jalan rahasia, sudah ada tentara dari negara bagian Sao. Mereka bukanlah prajurit biasa, melainkan para kultifator yang kuat. Kemunculan Su Fang yang tiba-tiba diketahui oleh para prajurit di depan dan di belakangnya. Para prajurit memegang tombak panjang, dan mereka perlahan-lahan memenuhi jalan rahasia. Ujung tombaknya seperti hantu, bersinar dengan cahaya dingin. Desir. Desir. Busur panahnya menyapu seperti badai. Gulungan ular naga. Dua kekuatan yang tampaknya lemah keluar dari telapak tangannya, dan seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri, mereka tiba-tiba melilit anak panah. Dao Wu Liang. Para prajurit ini semuanya berada di alam gua Dharma dan alam Transcendent. Semua busur panahnya adalah harta karun spiritual. Su Fang baru berada di alam Transcendent tahap keempat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak akan mudah baginya untuk membunuh jalan keluarnya. Setelah Dragon Snacker Roll melilit anak panah, cahaya ungu keluar dari lengan kanannya seperti kilat ungu. Dao Wu Liang, yang mengenakan jubah tau kuning, muncul di samping Su Fang dengan tangan di belakang punggung. Su Fang tidak menahan diri. Kerubah tua, aku akan membunuh sepuasnya hari ini. Dao Wu Liang dikelilingi oleh tentara dan sangat bersemangat. He hei, aku baru ingat kalau aku sudah lama tidak makan siapapun. Bagaimana dengan ini? Keju Cao, untuk, kayu Cao, Keju Cao, menyalin. Raja hantu cakar, bunuh, bunuh, bunuh. Kali ini, bukan Dao Wu Liang yang menyerang lebih dulu, melainkan Su Fang. Terakhir kali dia membunuh Kaisar Zhao, dia menggunakan pedang ular roh dan membunuh Kaisar Zhao bersama para pembunuh lainnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menggunakan artefak sihir untuk membunuh seseorang. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakannya. Desir. 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 Su Fang menggunakan cakar raja hantu. Itu seperti perut ular. Sampai jumpa. Benda ajaib bukanlah harta karun roh. Dengan genggaman di udara, lima bilah jari tajam muncul dari cakar raja hantu. Kekuatan sihir ditampilkan, dan bilah jari menyapu jalan rahasia, menghancurkan semua anak panah yang datang ke sana. Kemungkinan besar, busur dan busur panah adalah harta roh yang lebih dari setengah harta sihir. Negara bagian Zhao pasti akan menggunakan harta roh terbaik untuk memperlengkapi pasukannya. Oleh karena itu, meskipun para prajurit ini hanyalah kentang goreng kecil, peralatan mereka jauh lebih baik daripada para petani biasa. Membunuh. Tembakan anak panah lainnya ditembakkan ke arah Su Fang, yang sedang menyerang ke arah mereka. Di jalan rahasia ini, busur panah adalah senjata paling mematikan. Semua prajurit Zhao berpengalaman dalam pertempuran, dan anak panah mereka dapat ditembakkan dari berbagai sudut. Namun, mereka meremehkan Su Fang. Meskipun basis budidayanya hanya sedikit lebih tinggi dari mereka, kekuatan sihir, kekuatan spiritual, dan kekuatan fisiknya berada di luar imajinasi mereka. Ledakan. Dalam sekejap, Su Fang sudah berada sekitar satu Zhang dari para prajurit. Tutut. Para prajurit di depan dengan tergesa-gesa mengaktifkan tombak mereka. Kekuatan harta karun roh mereka dikombinasikan dengan kekuatan spiritual mereka. Tombak mereka meledak dengan cahaya tombak yang sangat kuat. Mereka ingin mengeluarkan Su Fang dari sarang lebah. Serangan mereka cepat, kejam, dan akurat. Ini adalah cara paling sederhana dan efektif bagi prajurit untuk berperang. Mereka tidak perlu menggunakan segala jenis seni magis. Formasi dan metode pembunuhan yang paling efektif menjadi keunggulan para prajurit. Ledakan. Niat dan kekuatan membunuh yang ditakuti semua orang tidak ada artinya di hadapan ahli sejati. Temui dewa, bunuh dewa, temui iblis, taklukkan iblis. Cakar Raja Hantu menghantam tombak, dan dengan sebuah tamparan, tombak itu terlempar. Tangan kirinya mencakar, dan lebih dari sepuluh tentara diubah menjadi pasta daging. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju, berulang kali menggunakan cakar Raja Hantu. Para prajurit tidak mampu menghentikannya, dan mereka semua mulai mundur. Aku tidak menyangka bocah ini akan mengembangkan karakter yang begitu tegas. Dao Wuliang menganggap ini agak aneh. Pandangannya rumit. Kemudian dia berbalik untuk melihat tentara yang datang dari sisi lain jalan rahasia. Dao Wuliang tersenyum sinis. Kamu bisa dibilang makananku. Makanlah. Iblis. Apa itu setan? Setelah membentuk segel tangan, Dao Wuliang membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran ke iblis. Itu berubah menjadi awan kuning kemerahan yang menyapu para prajurit. Ketika tentara menyentuh awan, mereka tidak diserang. Mereka mengira itu hanya asap biasa. Tapi mereka salah. Dao Wuliang tiba-tiba mulai menyerap awan. Para prajurit yang diselimuti awan merah dan kuning sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan bereaksi. Kaki mereka melayang di tanah, dan semburan cahaya spiritual keluar dari mulut dan mata mereka. Cahaya spiritual ini adalah intisari manusia, mengandung energi yang dan energi kehidupan. Alhasil, mereka semua tersedot oleh awan. Setelah esensi ki mereka hilang, para prajurit tampaknya telah diracuni. Mereka jatuh ke tanah satu per satu, tak sadarkan diri. Matanya terbuka lebar, begitu pula mulutnya. Jelas sekali bahwa dia meninggal dalam kesakitan yang luar biasa, dan matanya terbuka lebar. Setelah menyerap esensi ki mereka, alis kuning Dao Wuliang memperoleh sedikit emas. Ki iblis di matanya semakin kuat. Menjilati bibirnya, Dao Wuliang dengan santai meludahkan awan itu. Dia berjalan menuju tentara Zhao, seolah sedang berjalan-jalan santai. Jika Big Goblin ini ingin menyakiti manusia, dia akan membunuh mereka semua. Di jalan rahasia lainnya, Sufang mengalahkan tentara Zhao. Dia menginjak banyak mayat, bahkan cakar raja hantunya pun berlumuran darah. Apa yang kamu takutkan? Master Dao ini menginginkan ki esensimu karena aku menyukaimu. Dao Wuliang dengan senang hati menyerap esensi ki para prajurit. Ki iblisnya semakin kuat. Esensi ki manusia adalah makanan terbesar bagi iblis. Sampai jumpa. Dao Iblis. Seorang jenderal yang kuat terbang dari belakang. Dengan pedang terbang di tangannya, dia menebas kepala Dao Wuliang. Pedang terbang itu ingin membunuh Dao Wuliang. Peng. Dao Wuliang hanya perlu melambaikan tangannya, dan awan kuning kemerahan berubah menjadi tangan yang besar. Ini adalah kemampuan ilahi miliknya. Sebelum sang jenderal bisa mendekat, dia ditangkap oleh tangan besar itu dan menyedot semua esensi kinya. Alam inti luas tingkat pertama. Dia seharusnya memiliki embryo inti, kan? Jenderal itu meninggal dalam sekejap. Dao Wuliang meraih mayat itu dan meraih perut bagian bawahnya. Dengan suara mendesing, mutiara berwarna merah darah seukuran mutiara muncul di tangannya. He he, barang bagus, barang bagus. Ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk iblis dan manusia. Setiap kultifator menginginkannya. Setelah batu roh dan pil abadi, itu akan sangat membantu dalam kultifasimu. Telan yang ini, dan kamu akan menjadi mampu menembus ke tingkat kelima alam kemampuan ilahi. Dao Wuliang mengambil mutiara berwarna merah darah dan melihatnya. Lalu, dia melemparkannya ke arah Sufang. Embryo inti. Mundur beberapa langkah dan meraih mutiaranya, Sufang memang sangat bersemangat. Dia melihat mutiara itu. Ini adalah embryo inti yang membentuk inti emas. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh ahli realem inti besar. Itu bukan lagi laut Ki, tapi embryo inti. Sufang membunuh beberapa tentara lagi. Mereka sangat ketakutan. Kerubah tua, ayo pergi. Jangan ganggu aku. Temukan aura Raja Yue untukku. Tunggu, saya masih perlu mengumpulkan mayat-mayat ini. Jika saya punya waktu, saya akan memurnikannya menjadi energi. Dao Wuliang menamparkan tasnya yang kosong dan menyedot semua mayat ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia dan mengendus-endus terowongan rahasia. Segera, dia terbang ke kedalaman terowongan bersama Sufang. Para prajurit negeri Zhao sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Mereka belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan. Keduanya berjalan mengitari terowongan rahasia. Akhirnya mereka menemukan terowongan yang sangat luas. Mereka mengendarai pedang terbang mereka dan terbang melewati terowongan. Setengah jam. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk menerbangkan pedang terbang mereka. Jelas sudah berapa lama terowongan ini digali dan seberapa dalam ledakan. Mereka mendobrak pintu rahasia di pintu masuk terowongan. Keduanya berada di balik gunung besar. Ketika mereka mencapai puncak, negeri Zhao berada tepat di belakang mereka. Mata Dao Wuliang bersinar. Raja Yue menyelinap pergi. Ayo kita terbang dulu. Usaha Raja Yue kali ini sia-sia. Raja Lang diam-diam ikut campur. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa mengirim pasukan ke istana. Dia mengambil kesempatan untuk menduduki kota kekaisaran. Tentu saja, dia punya rencana untuk melakukannya. Tinggalkan negeri Zhao. Pasti ada banyak ahli di sekitarnya. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Mari kita lihat kemana dia pergi dulu. Dengan sebuah rencana, keduanya terus menaiki pedang terbang mereka dan mengikuti Dao Wuliang hingga larut malam. Dao Wuliang memang kuat. Dia memiliki kemampuan melacak aura manusia. Su Fang mau tidak mau memikirkan He Sian Xi, Bai Ling. Kini, negara Zhao menghadapi ancaman internal dan eksternal. Provinsi Tianmen masih belum diketahui. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Bai Ling pada akhirnya. Namun prioritas Su Fang adalah memperkuat dirinya sendiri. Hanya ketika dia menjadi kuat, dia bisa membalas dendam dan melindungi orang-orang yang harus dia lindungi. Ini adalah wilayah kekuasaan Zenan Hou di selatan negeri Zhao. Setelah fajar, samar-samar mereka bisa melihat beberapa kota di depan mereka. Sebagai perbandingan, ada seorang panglima perang bernama Zenan Hou. Dia adalah salah satu dari empat panglima perang di negeri Zhao. Kekuatan dan pengaruhnya sama persis dengan raja. Kekuatannya secara keseluruhan mungkin lebih kuat dari raja. Lagi pula, dia diam-diam bisa mengumpulkan pasukan dan menyerap para ahli. Su Fang memandang Dao Wuliang, rubah tua, di belakang wilayah kekuasaan Zenan Hou, apakah itu Nanjiang? Dao Wuliang berkata, Nanjiang masih sangat jauh. Jika Anda dan saya menaiki pedang terbang kita, itu akan memakan waktu setidaknya tiga bulan. Ada lebih banyak pembudidaya di Nanjiang. Ada juga kerajaan, tetapi ada lebih banyak sekte. Di sana adalah sekte setan, setan, dan sekte lurus. Perbedaan antara negeri Zhao dan Nanjiang seperti perbedaan antara kerikil dan batu besar. Sepertinya guru mungkin pernah ke Nanjiang. Mungkin dia ada di sana. Su Fang mau tidak mau memikirkan seseorang. Dia kemudian bertanya, jika kita punya waktu, mengapa kita tidak kembali ke gunung berapi palem merah dan menangkap monster api hitam? Pagoda saya dapat menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah musuh iblis. Kenapa aku harus membantumu? Dao Wuliang ingin menangis. Apakah dia punya pilihan? Mereka tiba di wilayah kekuasaan Zenan Ho. Keduanya berubah menjadi rakyat jelata dan memasuki kota. Mereka merasa kota itu dijaga ketat. Ada banyak tentara di tembok kota, dan banyak tunggangan menunggu perintah. Raja Yue ada di sini, Markis Zenan. Mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Kamu dan aku tidak dapat membunuhnya bahkan jika kita bekerja sama. Masih ada Markis Zenan. Keduanya adalah Taipan di negeri Zhao, dan mereka memiliki banyak prajurit realem inti cahaya di bawah komando mereka. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu dan aku juga tidak bisa membunuh Raja Yue. Biarkan aku berpikir. Di jalan, Su Fang dan Dao Wuliang seperti orang yang lewat, melewati kerumunan. Hati-hati, orang-orang dari Ngarai Zen San ada di sini. Jika kita menyinggung perasaan mereka, tamatlah kita. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau. Rakyat jelata memberi jalan bagi mereka. Ngarai Zen San. Su Fang melihat ke depan dan melihat ada pembudidaya negara Gua Dharma di atas selusin gunung. Dua di antaranya adalah penggarap negara keilahian. Jelas sekali, orang-orang ini tidak berada di bawah komando Markis Zenan. Mereka semua tampak seperti bandit. Sepertinya Zenan Ho bertugas menekan beberapa kekuatan di daerah tersebut. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan-kekuatan ini. Mengerti. Su Fang menganggup pada Dao Huliang. Keduanya mengikuti kelompok ahli dan meninggalkan kota. Para ahli dari Ngarai Zen San menaiki tunggangan mereka dan terbang menjauh dari kota Zenan Ho. Su Fang dan Dao Huliang menunggu beberapa saat, lalu menggunakan pedang terbang mereka untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Sekitar satu jam kemudian, mereka berdua sampai di pegunungan yang tampak seperti tersapu banjir. Ada banyak lembah dan lembah. 96. Ngarai Zen San adalah sebuah kekuatan di perbatasan negara Zhao. Penguasa di sini dikenal sebagai Raja Zen San. Dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan Markis Zen San. Jauh di dalam Sky Raffin adalah satu-satunya puncak. Ada banyak gua dan kastil batu di puncaknya. Ngarai Zen San seperti gunung diok besar. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Su Fang dan Dao Huliang melayang di puncak dan memandang Ngarai Zen San di kejauhan. Pikiran Dao Huliang tidak tertuju pada hal ini. Karena saya membantu Anda membalas dendam, Anda harus membiarkan saya kembali ke perbatasan selatan. Saya ingin menyingkat inti emas dan menjadi ahli inti emas. Itu tidak masalah. Jika perlu, aku akan pergi bersamamu ke perbatasan selatan. Kudengar ada banyak Big Goblin di sana. Aku akan menekan beberapa Big Goblin untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Dao Huliang tidak berani menyebut perbatasan selatan setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Su Fang memiliki dua harta karun yang tiada taranya. Pagoda enam jalur Suan Huang mampu menekan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk di menrevelling mirror yang aneh, itu maha kuasa. Itu adalah musuh alami setan. Bantu aku melakukan sesuatu sekarang. Su Fang akhirnya sadar kembali. Supressing Mountain Gorge sama seperti Knight Marekev. Penguasa wilayah agung manapun akan menjadi pemimpin dengan menantang penguasa wilayah generasi sebelumnya. Saat ini, kamu akan membantai jalan menuju Supressing Mountain Gorge dan menekan Supressing Mountain King. Kamu akan menjadi Supressing Mountain Gorge yang baru Raja Gunung. Kalau begitu aku tidak akan menjadi Raja Dao, tapi Raja Gunung. Raja Gunung tidak baik. Kamu sudah mengingatkanku sebelumnya bahwa kita berdua bukanlah tandingan Raja Yue dan tidak bisa menghancurkan negeri Sao. Jadi kita akan mengambil alih gunung itu. Saat ini, Kaisar Bulu dan orang barbar penguasa sedang bertempur di sekitar negeri Sao. Cepat atau lambat mereka akan menyerang negeri Sao. Markis Zensan dan Raja Yue sedang bertempur di antara mereka sendiri. Jadi inilah satu-satunya cara untuk membalas dendam. He he, kalau begitu aku akan mengatakannya dulu. Aku akan menyerap esensi manusia. Jangan khawatirkan aku. Aku akan pergi sekarang. Aku akan membutuhkan waktu setengah hari untuk memberimu Raja Zensan. Suara mendesing. Dao Wuliang sepertinya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dia melintas seratus meter jauhnya. Saya akan mengandalkan Anda untuk meningkatkan inti saya. Di tengah hutan pegunungan, Sufang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Dia mengeluarkan embryo inti yang dia peroleh sebelumnya. Merasakan kekuatan spiritual murni di dalamnya, dia menelannya. Peng. Seperti yang dikatakan Dao Wuliang, embryo inti adalah sumber energi paling melimpah bagi seorang pejuang alam inti luas. Begitu embryo inti memasuki tubuhnya, energi spiritual di dalamnya meledak. Itu adalah esensi kehidupan dari prajurit realem inti luas tingkat pertama. Itu meledak di dalam tubuhnya dan menyatu dengan meridian, daging, dan darahnya. Di bawah kendali Sufang, itu mengalir ke celah ilahi di otaknya. Sembilan yang kisejati mulai menyatu dengan energi spiritual murni ini, dan seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh energi tersebut. Peng. Di kedalaman otaknya, bukaan ilahinya terasa seolah-olah hendak meledak keluar dari otaknya. Kekuatan sihir dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Kemampuan ilahi tingkat lima. Dengan tubuhnya yang berada di alam transcendent tingkat keempat, dia telah menelan esensi embryo inti milik prajurit alam inti luas tingkat pertama. Selain energi yang Sufang kembangkan selama ini, dia berhasil menembus ke tingkat kelima. Kekuatan kemajuan menyerang otaknya lagi. Lubang ilahi dan kekuatan sihirnya berdengung. Setelah beberapa saat, suara Suanhuang terdengar, Guru, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat perlahan mencari bahan untuk membantu Suanhuang memperbaiki tubuh ini. Sufang juga berharap pagoda enam jalan Suanhuang akan menjadi senjata ajaib yang sempurna, bahan apa yang Anda butuhkan. Suanhuang berkata, Suanhuang dibentuk dengan menyerap esensi emas dan perak, serta esensi dari harta berharga lainnya. Sebagian besar senjata ajaib Suanhuang terbuat dari emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Guru perlu menemukan emas dalam jumlah besar dan perak, lalu membangun gunung emas dan perak, lalu membakarnya. Kemudian, Suanhuang akan menyeduhnya dan secara bertahap memperbaiki tubuhnya. Emas dan perak, bukankah kamu senjata ajaib tingkat raja? Mengapa bahanmu begitu biasa? Emas dan perak adalah bahan langit dan bumi. Mereka terbentuk dari energi spiritual langit dan bumi. Meskipun energi spiritual langit dan bumi tidak kuat, namun energi emas dan perak sangatlah istimewa. Bila jumlahnya kecil dikumpulkan dalam jumlah besar, dapat disempurnakan menjadi senjata ajaib yang kuat seperti Suanhuang. Tentu saja, tidak dapat dilakukan tanpa materi spiritual lainnya, tetapi fondasinya adalah emas dan perak. Pantas saja aku melihatmu pertama kali. Itu karena terbuat dari emas dan perak. Kelihatannya tidak seperti senjata ajaib. Emas dan perak mudah dikumpulkan. Bagi manusia, itu adalah harta tertinggi. Tetapi bagi para penggarap, itu tidak ada gunanya. Berapa banyak yang kamu perlukan? Saya tidak punya banyak emas dan perak. Saya bisa puas dengan sungai perak laut emas. Berdebar. Sungai perak laut emas. Tidak peduli betapa berharganya emas dan perak di mata para pembudidaya, tidak mudah untuk mengumpulkan sungai perak laut emas. Suanhuang, dari mana asal muasal Suanhuang yang memurnikanmu? Merasakan keunikan dan keistimewaan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia tidak bisa tidak memikirkan pertanyaan ini. Saya tidak begitu yakin. Saat itu, saya belum membentuk Yuan Spirit, jadi sulit bagi senjata sihir untuk memiliki kesadaran spiritual di awal penyempurnaan. Kecuali bahan spiritual digunakan sebagai sumber selama penyempurnaan. Maka senjata ajaib itu akan memiliki Yuan Spirit. Pada saat saya sadar, saya sudah tiba di dunia ini. Seolah-olah saya tidak ada di dunia ini. Saya hanya merasa Suanhuang sangat menyukai emas dan perak. Oke, kalau begitu aku akan mengumpulkan emas dan perak mulai sekarang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjadi senjata ajaib kelahiranku? Su Fang sering memikirkan kata-kata Suanhuang. Pagoda 6 Jalan dapat menekan sejumlah besar iblis. Tidak hanya bisa menekan mereka, tapi juga bisa mengubah mereka menjadi komandan junior dan komandan senior. Pada akhirnya, mereka akan menyumbangkan kekuatan mereka pada pagoda 6 Jalan. Coba pikirkan, dengan harta ajaib kehidupan, seberapa kuatkah itu? Suanhuang berkata, saya masih menyatu dengan pembuluh darah roh. Segera, saya akan perlahan-lahan menyatu dengan meridian dan daging guru. Guru, saya tidak tahu peluang seperti apa yang dimiliki nenek moyang Anda untuk memiliki pembuluh darah roh harta karun. Nenek moyang Anda meninggalkan warisan yang tak terlukiskan untukmu. Jadi aku tidak bisa mengecewakan leluhurku. Aku harus menghancurkan Sao. Setelah menelan pil pelonggaran saluran dan menyerapki dingin dari cermin kuno, 9 yang Zenki di tubuhnya akan menjadi semakin murni. Ngarai Zen-san. Papa-pa. Tuan Dao di sini untuk menantang Raja Zen-san. Hah. Di atas satu-satunya puncak, terdapat bebatuan yang dingin dan mengjulang tinggi, tebing, dan banyak gua. Di depan tebing, sejumlah besar kimerah dan kuning melintas. Lebih dari 30 ahli alam jalur rahasia dan bahkan alam wawasan Dharma tersapu oleh daun seperti kimerah dan kuning. Dengan gemuruh lainnya, sebuah batu besar dengan ukiran Raja Zen-san di atasnya dihancurkan oleh Dao Huliang yang mengagumkan. Tampaknya dia ingin membuat pintu masuk yang megah, tetapi siapa yang tahu bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menghancurkan batu Raja Zen-san dengan pantatnya. Beraninya kau menimbulkan masalah di Ngarai Zen-san. Kami sudah lama menghapuskan aturan tantangan di sini. Tuan bisa memerintah di sini seumur hidup mereka. Terlalu banyak pembudidaya yang terbang dari puluhan gua. Kebanyakan dari mereka berada di alam tubuh daging dan alam jalur rahasia. Ada puluhan penggarap alam wawasan Dharma dan hanya sekitar 10 penggarap alam Transcendent. Seorang pria gemuk bermulut Dewa Petir dengan dua tanduk banteng di kepala dan tulang putih membawa kapak besar. Dia adalah orang terkuat di sini. Tidak ada tempat untuk duduk. Dao Wuliang menggeliat dengan malas. Tuan Dao akan marah. Suruh Raja Zen-sanmu keluar. Pria gemuk bermulut Dewa Petir itu sangat marah. Dia mengayunkan kapaknya. Dasar bodoh, aku akan memberimu pelajaran. Alam inti luas tingkat keempat, iya, tidak cukup. Pria gemuk bermulut Dewa Petir melepaskan aura menakutkannya dan menyerang Dao Wuliang dengan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Dia mengacungkan kapaknya, yang langsung tumbuh hingga berukuran 10 kaki. Auranya meledak, bahkan auranya hendak menghancurkan Dao Wuliang, apalagi kapaknya. Peng. Namun di luar dugaan, Dao Wuliang hanya menggunakan dua jari di tangan kirinya untuk mencubit ringan kapak tersebut. Kapak itu berhenti tiga kaki di atas tanah, tidak mampu bergerak satu inci pun. Adapun auranya, tidak melukai Dao Wuliang sama sekali. Kamu, kamu bukan ahli alam Transcendent. Pria gendut bermulut Dewa Petir akhirnya menyadari betapa kuatnya lawannya. Jika Master Dao adalah ahli alam Transcendent, saya tidak akan datang ke sini untuk mati. Dao Wuliang tidak punya niat untuk menyerang. Dengan jentikan jarinya, kapak itu terlempar. Raja ini ada di sini. Sambaran petir menyambar. Puluhan ahli terbang dari gua terbesar. Mereka adalah ahli alam Transcendent atau alam inti luas. Terutama pria berarmor emas yang terbang di depan. Dia tampak seperti seorang jenderal dari negeri Zhao, agung dan menakjubkan. Pria berarmor emas itu adalah Raja Zensan. Dia adalah salah satu tuan besar negara Zhao. Meskipun dia tidak setenar Kaisar Bulu atau Kaisar Barbar, dia masih ahli di level yang sama dengan Kaisar Burung Walet Merah. Raja Zensan tampak kuat dan berkuasa. Bahkan rambutnya dipenuhi energi. Baju besi emasnya juga merupakan harta karun. Dao Wuliang berkata, Raja Zensan, kakek Daois ini melihat bahwa kekuatanmu hampir sama dengan Kaisar Burung Walet Merah. Orang itu pernah bertarung dengan kus sebelumnya, dan aku bermain dengannya selama beberapa gerakan. Ahli alam inti luas tahap ketujuh adalah memang memenuhi syarat untuk duduk di singgah sana ini. Dasar mulut besar, melihat bahwa kamu adalah seorang penganut Taoisme, kamu datang ke wilayah Raja ini untuk menimbulkan masalah. Raja ini secara pribadi akan mengirimmu ke sana. Suara mendesing. Raja Zensan sepertinya terprovokasi. Dia menginjak udara dan terbang. Dua lampu bilah tiba-tiba muncul di tangannya. Ternyata ada dua pedang sepanjang satu kaki. Itu adalah artefak ajaib. Hanya artefak sihir yang bisa menyatu ke dalam tubuh seseorang. Kakek Daois ini adalah tongkat yang menyala-nyala. Perhatikan bagaimana kakek Daois ini mengalahkan anjing itu. Artefak ajaib dan ahli alam inti luas tahap ketujuh. Kekuatan macam apa ini? Tao Wuliang tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai Big Goblin. Sebuah tongkat hitam sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Kelihatannya sangat biasa, dan itu adalah tongkat kayu. Siapa? Siapa? Raja Zensan bergegas mendekat. Auranya seperti pelangi, seperti gunung. Kedua pedang itu menebas terus-menerus. Lampu pedang dan aura hendak membunuh Tao Wuliang. He he, wilayahmu terlalu berjauhan. Berdengung. Tao Wuliang muncul di sisi kanan Raja Zensan. Tongkat kayu itu mengenai pinggangnya seperti ikan kayu. Ledakan. Raja Zensan yang perkasa terpesona seperti petasan. Ribuan penggarap ngarai Zensan sangat ketakutan sehingga mereka berteriak. Tuhan. Ah. Setelah Raja Zensan terlempar sejauh seratus meter, dia berbalik dan bergegas lagi. Dia mengambil beberapa rune dari tas kosong. Mengaum. Ternyata rune tersebut mengandung kekuatan petir. Ketika mereka mendarat di sekitar Tao Wuliang, mereka meledak dengan guntur dan kilat yang memekakkan telinga. Tapi Tao Wuliang terlalu cepat. Dia menghindari guntur dan sambaran petir. Seribu pembantaian. Raja Zensan akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Sepertinya dia telah bertemu lawan tangguh hari ini. Dia tidak tahu dari mana ahli ini berasal. Dia mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya dan pedang di tangannya. Kedua pedang itu lepas dari tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengepung Tao Wuliang. Kekuatanmu terlalu lemah jika dibandingkan dengan Kaisar Suci dari Gerbang Langit. Kaisar Suci Gerbang Langit, Kaisar Burung Walet Merah, kamu diutus oleh mereka. Saya punya kaki. Saya bisa datang jika saya mau. Kultivasi Anda tidak buruk, tetapi pemahaman Anda tentang kekuatan ilahi terlalu lemah. Hanya mengandalkan energi spiritual dan artefak saja tidak cukup. Di bawah serangan artefak, Tao Wuliang melambaikan tongkat kayunya dan terbang keluar dari lampu pedang. Sebelum Raja Zensan bisa mengendalikan pedangnya. Sesosok melintas dan tongkat kayu itu menghantam kuil Raja Zensan. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke udara seperti melon musim dingin. Sebuah lubang besar tercipta di tanah. Yang Mulia, para kultivator yang ketakutan semuanya terbang pada saat yang bersamaan. Mulai sekarang, aku adalah Tuhanmu. Baju besi emas ini lumayan. Tao Wuliang tiba-tiba mendarat. Tidak ada yang bisa melihat teknik gerakan apa yang dia gunakan. Dengan keras, dia meremukan kepala Raja Zensan dengan satu kaki. Dia menyedot baju besi emas itu dan memakainya. Dia bahkan tidak melepaskan kedua pedangnya. Tuhan sudah selesai. Ribuan kultivator ngarai Zensan tidak berani bertindak gegabuh lagi. Pemuda di depan mereka ini sangat kuat. Dia membunuh Raja Zensan dengan satu gerakan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka juga akan dipenggal. 97. Bagus sekali. Sama seperti itu, Tao Wuliang membunuh Raja Penjaga Gunung dengan tongkat sederhana, mengejutkan semua pembudidaya yang kuat. Namun, sendirian masih terasa agak sepi. Pada saat ini, pedangki datang dari langit. Su Fang, yang berdiri di atas pedang, bersorak untuk Tao Wuliang. Ia juga merasa Tao Wuliang menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya tongkat di tangannya itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ketika Tao Wuliang melihat Su Fang mendarat di tanah, dia tersenyum pada para penggarap yang ketakutan dan berkata, anak-anak, mulai hari ini dan seterusnya, ngarai Gunung Zen akan berganti nama menjadi Yi. Master Tao ini adalah Raja Gunung Zen. Cepatlah dan sambut Tuan Tao ini ke kediamannya. Rajaku, ku mohon. Pria gemuk bermulut Dewa Petir, yang berani berteriak di depan Tao Wuliang, adalah orang pertama yang sadar. Inti dari alam inti luas tingkat ke-7 mengandung banyak energi roh. Ini dapat membantu Anda menerobos ke tingkat ke-6 Transcendent. Tao Wuliang tidak melupakan tubuh Raja Zen-san. Dia melambaikan tangannya dan tubuh itu jatuh ke dalam tas kosong. Intinya disedot dan diserahkan kepada Su Fang. Dia jujur. Rajaku. Ribuan pembudidaya, dari alam pemakan ki hingga alam inti luas, menyambut Tao Wuliang dengan hormat. Tao Wuliang masih tersenyum. Dia berjalan di depan dan memerintahkan beberapa penggarap realam inti besar untuk melindunginya. Su Fang juga terbang melewati tebing dan tiba di kastil batu terbesar di puncak gunung. Kastil batu itu cukup megah. Lusinan batu roh tertanam di dalamnya. Permatanya juga banyak, tapi kebanyakan emas dan perak. Tao Wuliang memanggil semua orang di aula besar kastil batu dan menghitung jumlah pasukan di Ngarai Zen-san. Ada lima kultifator alam inti luas, lebih dari 30 kultifator alam transcendent, lebih dari 100 kultifator alam gua dharma, lebih dari 300 kultifator alam jalur rahasia, dan sisanya adalah kultifator alam tubuh daging dan alam pemakan ki. Tugas pertamamu adalah mengumpulkan semua emas dan perak di Ngarai Zen-san. Jangan tinggalkan apapun. Tao Wuliang memandangi ribuan orang. Semua orang gemetar ketakutan. Ia berkata, Hari ini, beberapa dari kalian pergi ke wilayah Markis Zen-an. Orang-orang ini akan tetap tinggal. Sisanya dibubarkan. Suruh orang-orang kalian bersikap. Kalau tidak, Raja ini akan memenggal kepala kalian dan menendang mereka seperti bola. Semua orang saling memandang. Kemudian, belasan orang tetap tinggal. Orang-orang ini adalah ahli yang baru saja muncul di kota Markis Zen-an. Tak satupun dari mereka yang tahu bahwa Tuhan baru mereka begitu kuat. Tao Wuliang memanggil kultifator transcendent dan mengetahui bahwa Zen-an Markis dan Raja Penindas Gunung telah lama bekerja sama secara diam-diam. Kali ini, mereka pergi ke wilayah kekuasaan untuk mengambil beberapa sumber daya. Ia lalu menanyakan keberadaan Raja Yue. Tidak hanya ada hasilnya, tetapi Raja Yue memang berada di istana Kekaisaran Markis Zen-an. Dia telah membawa ribuan tentara dan kuda bersamanya, ingin menyatakan perang terhadap negara Zhao. Akhirnya, mereka menerima kabar dari Raja Yue. Setelah itu, Tao Wuliang dan Su Fang tiba di sebuah gunung tanpa apapun di atasnya. Di bawah tatapan lima prajurit alam besar dan, Tao Wuliang dengan paksa membelah gunung dengan pedangnya, dan memerintahkan prajurit alam Transcendent untuk menuangkan semua emas dan perak yang telah mereka kumpulkan ke dalamnya. Tao Wuliang memandang pria gemuk dengan mulut menggelegar itu. Mulut menggelegar, kemarilah. Siapa namamu? Pria gemuk itu membungkuk. Tuan, bawahanmu adalah Sumeng. Tao Wuliang menunjuk ke arah Sumeng, dan Suan Guang mengalir ke lengannya. Aku punya misi untukmu. Pergilah ke kediaman Markis Zen-an dan tanyakan padanya kapan dia akan menyerang negara bagian Zhao. Kedua, mintalah emas dan perak padanya. Katakan padanya bahwa raja ini ingin membangun istana sementara. Juga, Don, jangan katakan padanya bahwa sampah sebelumnya sudah mati. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membelahmu. Selain itu, dengan segel ini di tubuhmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu lari ke ujung bumi. Sumeng berkeringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana jika Markis Zen-an tidak memberikannya kepadaku? Kalau begitu kamu kembali, Tao Wuliang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang pergi. Tao Wuliang kemudian memandang Su Fang. Bos, pagoda enam jalan Suan Huang benar-benar terbuat dari emas dan perak. Su Fang menggunakan sempoannya. Suan Huang mengatakan bahwa ada begitu banyak emas dan perak. Apakah kamu memiliki harta karun jenis kuali? Kalau tidak, bagaimana kamu akan membakar emas dan perak itu? Biarkan aku mencari. Kerubah tua itu mungkin tidak bisa menyangkalnya meskipun dia menginginkannya. Dia tahu bahwa Su Fang sedang berencana melawannya. Jika dia tidak bisa memuaskan Su Fang, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Setelah mencari beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali kecil muncul di tangannya. Ini adalah harta karun kelas atas yang disebut kuali pengumpul cahaya. Ia dapat menyerap energi spiritual alami, dan para kultifator dapat mengolahnya lebih cepat di dalamnya. Anda juga dapat memasukkan pil abadi ke dalam untuk memberi nutrisi pada mereka. Dari alam lubang Dharma. Lalu bagaimana caramu memurnikan gunung emas dan perak? Su Fang menunjuk sejumlah besar emas dan perak. Pagoda 6 Jalan Suan Huang adalah harta sihir tingkat raja. Di masa depan, itu bisa menjadi benda dao yang legendaris. Jika kamu ingin memperbaiki pagoda, kamu tidak akan bisa melakukannya dalam satu atau dua tahun. Karena kamu ingin menyempurnakan pagoda menjadi harta karun ajaib natal, Anda juga dapat menyerap energi emas dan perak sekaligus untuk mempercepat prosesnya. Setelah harta karun ajaib natal Anda selesai, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menjadi tandingan Anda? Saya aku sudah hidup selama hampir seribu tahun, dan aku belum pernah melihat orang yang memiliki harta karun ajaib natal. Saya juga bisa menyerap energi emas dan perak. Tentu saja, kamu sudah memiliki pembuluh darah roh harta karun yang langka. Sekarang kamu hanya kekurangan kultivasi dan waktu. Setelah kamu memadatkan inti emas, kemungkinan besar kamu akan dapat menyatu dengan pagoda. Di masa depan, tubuhmu akan menyatu dengan pagoda. Juga memiliki energi emas dan perak. Jika kamu mempercepat budidayamu sekarang, kamu akan dapat menyempurnakan harta karun ajaib natalmu lebih cepat. Lalu bagaimana cara memurnikan emas dan perak? Saya tidak tahu api sejati, api roh, atau api surgawi. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku hanya bisa memberimu kuali pengumpul cahaya. Kamu harus menemukan cara untuk mengendalikan kemampuan ilahi elemen api dan memadatkan inti emas. Hanya dengan begitu kamu dapat mengendalikan kemampuan ilahi elemen api untuk alama. Dao Wuliang sepertinya bingung. Sufang segera menyatu dengan Light Gathering Cauldron dan menyerap emas dan perak. Dia harus menunggu sampai dia membentuk inti emas sebelum dia bisa memurnikan emas dan perak. Kastil Batu Biasa Sufang membiarkan Dao Wuliang mengumpulkan harta karun yang telah dikumpulkan Raja Penindas Gunung selama ratusan tahun. Dia terus berkultivasi dan menelan inti alam inti luas tingkat ke-7 milik Raja Penindas Gunung. Kali ini, Sufang punya pengalaman. Dia menekan kekuatan embryo inti dan perlahan menyerapnya seolah-olah dia sedang mengupas sutra dari kepompong. Meski begitu, energi roh alam inti luas tingkat ke-7 terlalu agung. Pantas saja Dao Wuliang begitu yakin bisa mencapai level ke-6 begitu dia menyerapnya. Alam suci asal Sufang mengaktifkan cermin kuno dan menyerap energi dingin. Dia juga mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Kali ini, dia memasuki ruang cermin kuno dengan lancar. Sebelum dia dapat menemukan wanita misterius itu, dia berbicara terlebih dahulu. Kemampuan ilahi tingkat ke-5, kamu tidak mengecewakanku. Namun, kamu harus mempercepat. Untuk mencapai kemampuan surgawi tingkat ke-6 dari alam pemakan ki dalam 10 tahun masih dianggap lambat. Sufang sangat terkejut. Senior, aku memperoleh artefak abadi tingkat kerajaan. Aku ingin memurnikan emas dan perak untuk memperbaikinya. Namun, aku tidak bisa mengendalikan api yang sebenarnya. Aku ingin tahu apakah senior memiliki kemampuan dewa elemen api. Sangat mudah untuk mengendalikan kemampuan ilahi elemen api. Namun, tidak mudah untuk menggunakan api sejati di area yang luas untuk waktu yang lama. Sebenarnya, budidayamu terlalu lemah. Jika kamu dekat dengan kekuatan abadi, kamu akan menjadi mampu mengolah 9 yang api sejati. Ada cara lain. Serap emas dan perak ke dalam cermin kuno. Biarkan saya mengaktifkan 9 yang api sejati dan memurnikan emas dan perak. Para ahli memang berbeda. Dia dan Dao Huliang memutar otak tetapi tidak dapat menemukan solusi. Namun, di hadapan wanita misterius itu, hal itu tidak menjadi masalah. Setelah kesadarannya kembali ke tubuh utamanya, Su Fang memberitahu Su Anhuang tentang perbaikannya. Su Anhuang memasukkan harta ajaib ke dalam kuali pengumpul cahaya dan mengikuti kesadaran Su Fang ke dalam cermin kuno. Tuan, saya akan terus menyatu dengan pembuluh darah roh di lengan kanan Anda. Setelah saya menyatu dengan pembuluh darah roh ini, Su Anhuang juga akan memiliki kekuatan pembuluh darah roh ini. Sedangkan untuk Light Gathering Cauldron, Su Fang tidak perlu mengkhawatirkannya. Dengan ahli yang tiada taranya seperti wanita misterius itu, dia pasti bisa memurnikan emas dan perak. Pagoda itu secara otomatis akan mengembangkan kekuatan emas dan perak. Setelah berkomunikasi dengan Su Anhuang, dia mendengar bahwa Dao Huliang telah bergegas ke Kastil Batu. Ternyata Su Meng telah kembali dari wilayah Markis Zenan. Dia tidak hanya membawa kembali sejumlah besar emas dan perak, dia juga membawa kembali berita bahwa Markis Zenan telah memulai perang dengan Raja Yue, secara terbuka memberontak melawan negeri Sao. Markis Zenan juga memerintahkan tentara kerajaan untuk berkumpul di perbatasan negara Sao. Peng! Tidak lama setelah Dao Huliang pergi, Su Fang baru saja menyerap emas dan perak ke dalam cermin kuno. Siapa yang tahu bahwa sebagian energi dari embryo inti akan menyatu dengan energi Su Fang, memungkinkan dia menyerap energi spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Pada saat ini, dia telah melangkah ke alam kemampuan ilahi tingkat ke-6 dari tingkat ke-5. Embryo inti yang ditinggalkan oleh ahli alam inti luas tingkat ke-7 sudah cukup untuk memungkinkan Su Fang, yang berada di alam kemampuan ilahi tingkat ke-5, untuk menerobos ke tingkat ke-6. Bukaan ilahi miliknya terus bergetar. Di bawah pengaruhnya, energi spiritualnya bergulir dan terbentuk. Sayangnya, embryo inti hanya mengandung energi spiritual, bukan energi spiritual. Energi spiritual hanya dapat diperoleh melalui pencerahan atau melalui kultivasi. Energi spiritual berbeda. Ketika seorang ahli alam inti besar meninggal, dia dapat menyerap embryo inti dari dantiannya dan menggunakannya untuk budidaya. Embryo inti sama dengan inti dalam binatang iblis. Ia bisa meninggalkan tubuh manusia, tapi Laut Ki tidak bisa. Begitu Laut Ki meninggalkan tubuh manusia, ia akan menghilang. Hanya setelah setengah hari, suara wanita misterius itu samar-samar terdengar dari cermin kuno. Dia memanggil Light Gathering Caldron dan melihat ke dalam dengan pikirannya. Pegunungan emas dan perak telah berubah menjadi lautan emas dan perak. Pagoda 6 Jalan Suanhuang melayang di tengah lautan, menyerap ki perak dan ki emas di dalam emas. Ki emas dan perak dengan cepat menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Jelas sekali bahwa pagoda itu telah mendapatkan kembali kilau ilahinya. Suanhuang berkata, Guru, masih banyak emas dan perak yang tersisa. Bahkan jumlahnya tidak sampai seper sepuluh ribu. Biarkan pagoda perlahan-lahan menyerap ki emas dan perak di kuali pengumpul cahaya. Sepertinya aku harus menghancurkan negeri Zao dan mendapatkan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan. Aku ingat sekarang, sosok Xiao Meir muncul di benak Sufang. Bukankah dia ingin mendapatkan harta dari perbendaharaan negara Zao? Saya juga membutuhkan emas dan perak di perbendaharaan. Mengapa saya tidak bekerja dengannya untuk menghancurkan perbendaharaan negara Zao? Dia segera menelpon Dao Wuliang dan memintanya untuk segera mengumpulkan pasukan ngarai Zensan dan bersiap untuk pergi ke negeri Zao sesuai perintah Markis Zenan. Negara Zao. Di bagian terpencil istana kekaisaran, lampunya redup. Saudari, istana dingin ini bagus. Kita diam-diam bisa memikirkan cara untuk memasuki perbendaharaan. Kamu tidak perlu membuat kaisar bahagia lagi. Tidak ada Kasim, hanya beberapa pelayan istana yang berjaga di luar istana. Xiao Meir dan Sang, mereka berada di lantai dua, melihat ke arah istana Zeng Tian dari jendela. Pangeran ke-8 menggunakan kekuatan Raja Ming dan Raja Langjun untuk memaksa putra mahkota naik tahta. Lalu kenapa, negeri Zao berada di ambang kehancuran sejak seratus tahun yang lalu? Kuharap negara itu akan segera hancur. Aku juga ingin mendapatkan harta peninggalan guru. Kak, aku ingin tahu apakah bocah itu sudah mati. Saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Dengan budidayanya, peluang dia untuk bertahan hidup sangat kecil. Xiao Meir tiba-tiba menutup jendela. Sekelompok kultifator alam tubuh daging, alam jalan rahasia, alam gua dharma, alam transcendent, dan alam inti luas dengan cepat mendekati negeri Zao. Di tengah kelompok, Dao Wuliang dan Su Fang menginjak pedang terbang mereka dan perlahan bergerak maju bersama kelompok. Saya baru saja menghubungi utusan rahasia Markis Zenan. Dia meminta saya untuk pergi menemuinya. Jelas sekali dia ingin bergabung dengan kita dan menjadi umpan meriam mereka. Su Fang tiba-tiba berhenti. Tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkan negeri Zao. Rubah tua, kamu hanya perlu menunda Markis Zenan. Jangan dengarkan perintahnya. Jika tidak bisa, gabung saja dengan mereka. Aku akan pergi ke gunung berapi palem merah dan mengurus monster api hitam dan iblis lainnya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam inti luas. Baiklah, tapi jika kamu bisa mengurus monster api hitam, kamu akan memiliki ahli lain di tanganmu. Dao Wuliang menyaksikan Su Fang pergi dengan pedang terbangnya dan terus memimpin kelompok itu ke depan. 98. Suatu hari kemudian, gunung api palem merah. Gunung berapi itu masih diselimuti api. Su Fang tidak lagi merasa gelisah. Terakhir kali dia datang ke sini, dia masih lemah, tapi sekarang dia adalah seorang ahli Transcendent. Apa yang perlu ditakutkan? Weng! Dia mendarat di samping gunung berapi dan merasakan ada banyak monster yang bersembunyi di gua-gua sekitar gunung berapi. Mereka semua sepertinya sedang tidur. Monster api hitam sangat kuat. Kekuatannya hampir sama kuatnya dengan Dao Wuliang, dan tingkat pengolahannya harus sebanding dengan alam inti luas. Suhunya sangat mencengangkan. Namun, dengan perlindungan kekuatan batinnya, dia secara bertahap sampai di dunia api yang panjangnya puluhan kaki. Namun, agak sulit baginya untuk mencapai dasar gunung berapi tersebut. Suhu apinya hampir cukup untuk melelehkan kekuatan batinnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Alasan kenapa monster api hitam bisa menjadi raja gunung berapi ini adalah karena ia bisa menyemburkan api. Ia secara alami disesuaikan dengan suhu gunung berapi, dan bahkan mungkin bisa berjalan menembus lava. Bahkan prajurit realem inti besar tidak bisa mendekati lava. Garis-garis emas muncul di kulit Sufang, dan secara bertahap membentuk pertahanan emas. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah kemampuan tak tertandingi dari tubuh berlian raksasa. Biasanya, prajurit alam transcendent tidak bisa mengolahnya, tapi Sufang bukanlah orang biasa. Dia memiliki tubuh yang sempurna dan sembilan yang truki. Terutama dengan alam campuran Yuan Sein, bagaimana mungkin dia tidak mengembangkan kemampuan tiada taraf ini. Pada saat ini, dia dilindungi oleh sembilan yang truki emas. Dia seperti dewa perang yang menuju jauh ke dalam gunung berapi. Siapa di sana? Tiba-tiba, suara geram mengguncang dasar gunung berapi. Suara mendesing. Bayangan hitam berenang mendekat, melewati lapisan api yang menyala-nyala. Di tengah asap hitam, monster api hitam mengenakan jubah hitam besar, dan cahaya iblisnya bersinar dengan menakutkan. Sialan, itu kamu, bocah manusia. Monster api hitam memiliki ingatan fotografis. Ia mengenali Su Fang begitu ia melihatnya. Dialah yang mengambil buah ular api dan bekerja sama dengan Dao Wuliang untuk mengambil benda ajaib di bawah gunung berapi. Ia mengertakan gigi dan bergegas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ia mengeluarkan asap hitam, yang berubah menjadi badai api. Di gunung berapi ini, badai api bisa membunuh prajurit realem inti besar tingkat rendah. Su Fang bukan lagi orang lemah yang tahu cara bersembunyi dan lari. Dia membuka tangannya, Raja Hantu Cakar, bunuh. Kamu-kamu. Jejak Cakar bertabrakan dengan badai asap hitam. Badai asap hitam memang menakutkan, namun energi spiritual Su Fang berlimpah. Dikombinasikan dengan Cakar Raja Hantu, itu akan menjadi lebih menakutkan. Monster api hitam itu berpikir bahwa dia bisa dengan cepat menekan Su Fang. Seni surgawi tingkat 6, dari mana kamu mendapatkan kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat mengaktifkan artefakmu sedemikian rupa. Sambil mengaum, dia teringat bahwa Su Fang memiliki harta karun Dharma yang sangat kuat. Itu adalah harta karun Dharma tingkat raja. Meski rusak, namun masih sangat kuat. Siapa? Siapa? Cakar Raja Hantu merobek badai asap hitam. Su Fang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh monster api hitam. Desis, desis. Monster api hitam adalah roh ular. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah berwarna merah darah. Bersama dengan aura iblisnya, ia meluncur ke arah Su Fang. Su Fang berpikir dalam hati, saya harus melihat apakah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dapat menahan gas beracun. Melihat Su Fang tidak mengelak, dan malah menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk mengambil inisiatif menyambut gas beracun, itu mendorongnya mundur terus-menerus. Darah di tubuhnya melonjak, menyebabkan dia menderita luka dalam. Tapi yang membuatnya bersemangat adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ternyata bisa memblokir gas beracun. Kemampuan ilahi macam apa yang dapat menghalangi panasnya gunung berapi dan menghalangi serbuan gas beracun? Bang! Gas beracun tidak dapat berbuat apa-apa pada Su Fang, dan telah melukainya. Namun, iblis tetaplah iblis. Monster api hitam segera berubah menjadi ular besar. Ekornya menyapu gas beracun yang menghilang, dan kali ini, ia menabrak tubuh Su Fang. Dengan ledakan, kilau tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan meredup lebih dari setengahnya. Tulang Su Fang hampir hancur. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih ekor ular tersebut. Cakar Raja Hantu sangat tajam dan melukai monster api hitam. Namun, Su Fang juga terluka parah. Dia mampu menantang monster api hitam, yang berada di alam seni ilahi tingkat ke-6, untuk menantang seorang penggarap alam inti luas tingkat ke-6 atau ke-7. Dia satu tingkat lebih tinggi dari iblis. Monster api hitam melolong kesakitan. Ia tidak dapat menangani seorang penggarap alam seni ilahi hari ini. Manusia, aku pasti akan memakanmu hari ini. Api hitam, izinkan kami membantumu. Kamu bahkan tidak bisa membunuh manusia di alam seni ilahi. Bukankah kamu selalu menyombongkan diri bahwa kamu adalah raja segala raja di gunung berapi palem merah ini? Apa yang tidak disangka Su Fang adalah dua aura iblis lagi muncul di bawah gunung berapi? Jelas sekali, ada dua keberadaan tersembunyi lagi yang sekuat monster api hitam. Hua Hua. Dua sosok hitam segera terbang keluar dari kobaran api. Benar saja, mereka adalah dua iblis ular goblin besar. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan monster api hitam, tetapi usia mereka berbeda. Bentuk dan warna baju besi ular hitam mereka juga berbeda. Monster api hitam menggulung tubuh aslinya dan berubah menjadi bentuk manusia. Jangan menertawakanku. Manusia ini tidak sederhana. Dialah yang terakhir kali mencuri buah ular api milikku. Kalau begitu ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dua iblis ular lainnya sangat bersemangat. Bunuh aku. Su Fang juga senang. Itu hanya satu monster api hitam. Dia ingin menjatuhkan monster api hitam dengan kekuatannya, tapi itu tidak cukup. Sekarang, ada dua demons ular lagi. Tidak ada iblis di pagoda enam jalan Suan Huang, jadi ketiga iblis ular alam inti besar ini sangat cocok. Ketiga iblis ular itu tidak sopan. Membunuh. Su Fang melambaikan tangannya. Pagoda enam jalan Suan Huang. Bang. Dia menepuk tas kosongnya, dan light gathering cauldron pertama kali muncul. Pagoda enam jalan Suan Huang kemudian terbang dan berubah menjadi mengambang sepanjang satu kaki di atas gunung berapi. Kelas Raja. Artefak tingkat raja. Kedua iblis ular dengan cepat mundur ketakutan. Monster api hitam berkata, Jangan takut, ini hanyalah artefak tingkat raja yang rusak. Anak nakal ini hanya menggunakannya untuk menakut-nakuti orang. Manusia alam Transcendent semuanya menggunakan harta karun roh dan tidak dapat mengaktifkan kekuatan artefak tersebut. Anak nakal ini hanya di alam Transcendent tingkat enam. Bagaimana dia bisa menggunakan artefak tingkat raja? Kita akan menggunakan gunung berapi untuk membakarnya, dan jika api tidak berfungsi, kita akan menggunakan artefak untuk menyerang. Oke, semua iblis ular percaya bahwa manusia tidak dapat menggunakan artefak tingkat raja. Namun, mereka salah besar. Sufang memang manusia, dan dia berada di alam seni ilahi tingkat enam. Namun, dia memiliki artefak fena spiritual. Dengan itu, dia bisa menyatu dengan artefak tingkat raja, pagoda enam jalan Suanhuang. Secara alami, dia bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan pagoda enam jalan Suanhuang. Kekuatan kecil inilah yang dapat menekan iblis di bawah alam inti emas tanpa masalah. Ho ho ho. Ketiga iblis ular pertama kali menyemburkan api iblis yang membara. Sufang membentuk segel dan berkata dengan kekuatan yang tak terlukiskan, Suanhuang. Logam, kayu, air, api, tanah, petir, gerbang api, buka. Ini adalah pertama kalinya pagoda enam jalan Suanhuang digunakan untuk melawan musuh yang kuat. Sufang langsung tercengang. Pagoda enam jalan pertama kali diperluas hingga berukuran seratus kaki dan berdiri di tengah-tengah gunung berapi. Kemudian, pagoda tingkat ketiga membuka dan menyedot api iblis dari tiga iblis ular ke dalam pagoda. Berlari. Ketiga iblis ular segera memahami apa itu artefak tingkat raja. Setelah artefak seperti itu diaktifkan, pasti memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Ketiga iblis ular adalah iblis yang telah hidup selama ribuan tahun. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka telah mendengar tentang kekuatan sebenarnya. Maka, mereka segera berbalik dan lari menuju dasar gunung berapi. Kamu masih berpikir kamu bisa lari. Tawa arogan Suanhuang datang dari pagoda enam jalan. Kekuatan hisap yang mengejutkan langsung menyapu ke arah api iblis di bawah. Kekuatan hisapnya dengan mudah menyedot api iblis dan ketiga iblis ular ke dalam pagoda tingkat ketiga. Terlalu kuat. Ini adalah seni ilahi sejati. Kekuatan sihirnya tidak terbatas. Sufang lah yang benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka artefak tingkat raja begitu kuat. Bagaimana pedang ular roh dan cakar raja hantu bisa dibandingkan dengan pagoda enam jalan? Jelas tidak. Pagoda enam jalan masih berukuran seratus kaki. Suanhuang berkata, Guru, setelah menaklukkan ketiga iblis ular, saya menemukan vena api langit dan bumi di bawah gunung berapi. Vena api langit dan bumi. Mungkinkah itu batu roh atribut api? Vena api langit dan bumi bahkan lebih istimewa. Semakin lama gunung berapi telapak tangan merah ini ada, semakin melimpah kiroh atribut api di bawah gunung berapi tersebut. Tubuh utama Suanhuang memiliki enam tingkat, dan setiap tingkat didominasi oleh enam elemen. Logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Energi emas dan perak adalah energi logam, dan energi atribut api apapun adalah energi api di depan Suanhuang. Kebetulan dapat membantu pemulihan Suanhuang. Memperbaiki gunung berapi Scarlet Palm itu bagus. Aku akan membunuh iblis lainnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sufang berkeringat dingin. Kekuatan pagoda enam jalan telah melampaui pemahamannya. Ia bahkan bisa menyerap gunung berapi Scarlet Palm. Ia maha kuasa. Sekitar dua tahun. Yang utama adalah menyerap vena api langit dan bumi di bawah gunung berapi. Setelah Suanhuang mengatakan itu, pagoda tersebut langsung turun ke gunung berapi. Tak lama kemudian, suara lava mendidih terdengar. Tampaknya Suanhuang akan menyerap semua roh atribut api ki di bawah gunung berapi. Pada. Dengan tubuh emas tak terkalahkan yang melindunginya, dia menginjak pedang terbangnya dan terbang. Dia segera melihat pohon ular api. Sayangnya, butuh waktu seribu tahun untuk bisa mekar. Iblis. Tepat di sebelahnya, di dalam gua yang dia kenal di masa lalu, dia melihat dua setan keluar untuk menyelidiki. Sufang segera menepuk tasnya yang kosong dan dua tali awan ilusi ditembakkan. Mereka dengan mudah mengikat kedua iblis itu saat mereka mencoba melarikan diri. Iblis-iblis ini paling banyak sebanding dengan alam transcendent dan alam gua Dharma. Suanhuang tidak membutuhkan iblis tingkat rendah seperti itu. Lebih baik memurnikan semuanya. Dia mengambil cermin suci asal dan menyorotkannya kedua iblis secara bersamaan. Benar saja, saat dia meningkatkan kekuatannya dan memaksa sembilan yang ki sejati ke dalam cermin, itu segera mengeluarkan lampu merah yang menyelimuti kedua iblis itu. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, terjadi ledakan berderak. Setan-setan itu kehilangan kendali atas isi perut mereka dan tersapu oleh sembilan api sejati. Ketika mereka menghilang, cermin kuno mengembunkan mutiara yang mengandung yang ki murni. Dia menginjak pedang terbangnya dan masuk lebih jauh ke dalam gua. Setiap kali dia bertemu iblis yang kuat, dia akan memurnikannya menjadi mutiara. Adapun iblis biasa, dia akan membiarkan mereka pergi. Satu bulan kemudian. Setan di dalam gunung api palem merah, selama mereka mencapai alam gua Dharma, semuanya dimurnikan menjadi mutiara. Sufang sudah memiliki lebih dari dua puluh mutiara. Berpikir bahwa Suanhuang membutuhkan dua tahun, dia menginjak pedang terbangnya. Hanya dalam satu jam, dia sekali lagi kembali ke dataran pasir Star Duel. Menguasai. Iblis Satuo dengan cepat muncul dari bawah gurun. Sufang langsung memerintahkan, pergilah ke bawah gurun dan kumpulkan emas dan perak. Kumpulkan sebanyak yang kamu bisa. Sepuluh pil aktifasi saluran ini adalah hadiahmu. Terima kasih banyak, guru. Setelah tidak bertemu Sufang selama beberapa tahun, para iblis Satuo tetap diam karena ketakutan. Mereka tidak menyangka Sufang akan kembali. Untungnya, mereka mendapatkan pil abadi. Mengetahui bahwa Sufang tidak akan melakukan apapun terhadap mereka, mereka segera melarikan diri ke gurun dengan gembira. Menghadapi cermin suci asal melawan dua matahari, Yangki dengan cepat menyembur keluar. Sufang menyerap Yangki sambil melahap mutiara esensi iblis. Satu dua tiga. Satu bulan lagi berlalu. Bang. Di bawah terik matahari, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Sufang, mengguncang lubang di lautan pasir. Lapisan ketujuh Kekuatan Ilahi. Di bawah perpaduan berbagai energi dan penyerapan Yangki murni, Sufang menerobos lagi. Dari lapisan keenam Kekuatan Ilahi, dia dengan kejam melangkah ke lapisan ketujuh Kekuatan Ilahi. Kekuatan kemajuan menyerang bukaan ilahi, dan kekuatan sihirnya seperti pusaran bintang yang menyerap kekuatan kemajuan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan Kekuatan Sihir. 99. Di tengah pasir kuning, Sufang berhasil melangkah ke tingkat Kekuatan Transcendent tingkat ketujuh di bawah teriknya Sinar Matahari dari dua matahari. Dengan alam suci asal, ramuan dalam jumlah besar, dan tubuh yang sempurna, Sufang tidak akan layak mendapatkan semua sumber daya ini jika dia tidak memiliki kecepatan kemajuan seperti ini. Setelah melangkah ke tingkat Kekuatan Transcendent tingkat ketujuh, Sufang benar-benar dapat merasakan keberadaan celah ilahi. Bukaan ilahi itu seperti oval, dan rasanya seperti lubang hitam besar yang tertanam di kedalaman otak. Bukaan ilahi terus-menerus diisi dengan Kekuatan Sihir. Sayangnya, Kekuatan Sihir membutuhkan budidaya yang sulit, dan tidak dapat dikembangkan dalam banyak aspek seperti Kekuatan Roh. Siang dan malam terus berubah. Pada siang hari, Gurun dipenuhi Sinar Matahari yang terik, dan pada malam hari, cuaca sangat dingin. Namun, masih ada energi dingin ekstrim yang keluar dari alam suci asal untuk melengkapi budidaya Sufang. Jika tidak, kecepatan kemajuan Sufang tidak akan terlalu mengejutkan. Dia terus meningkatkan kekuatannya, dan dia berubah setiap hari. Ho ho! Usaran air muncul di Gurun di depan, dan Iblis Satuo telah kembali. Ia membuka mulutnya dengan bangga dan memuntahkan segunung emas dan perak. Ini hanya sebagian saja, dan ia menyelam kembali ke Gurun. Gunung-gunung emas dan perak ini semuanya dikumpulkan dari kota Gurun Kuno. Saya tidak bisa selalu menyusahkan para senior untuk memurnikan emas dan perak untuk saya di masa depan. Kali ini, saya telah menangkap Iblis Ular berkepala tiga, dan saya akan membiarkan mereka memurnikan emas dan perak untuk saya di Enam Dao. Pagoda siang dan malam. Gunung emas dan perak tiba-tiba memberinya ide. Oke, memurnikan emas dan perak adalah masalah kecil, dan dia tidak selalu bisa menyusahkan para ahli di cermin kuno. Mereka juga perlu berkultivasi, jadi dia memikirkan monster api hitam. Kekuatan Transcendent tingkat delapan, aku akan menerobosmu. Kali ini, aku harus mencapai kekuatan Transcendent tingkat sembilan, dan akan lebih baik jika aku bisa memasuki alam pelet luas dalam sekali jalan. Su Fang yang ambisius menelan mutiara monster lainnya, dan energi di tubuhnya melonjak. Dia juga memperhatikan bahwa aura kekuatan Transcendent di sekitar Laut Ki-nya lebih jernih dari sebelumnya, dan dia tidak tahu seperti apa jadinya ketika itu membentuk pola ilahi. Penantian ini berlangsung selama beberapa bulan. Alam setelah tingkat kekuatan Transcendent tidak mudah untuk ditembus, dan bagian terpentingnya adalah kekuatan sihir di celah dewa. Kekuatan sihir membutuhkan pengembangan kekuatan roh, ki-darah, dan tubuh fisik secara terus-menerus sebelum perlahan-lahan bisa memasuki celah dewa dan membentuk untayan kekuatan sihir. Oleh karena itu, sulit untuk maju bahkan dengan kekuatan roh yang melimpah. Aku bisa merasakannya. Kekuatan sihir dan energi spiritualku berada dalam kondisi penuh. Bagus, terobosan. Su Fang menunjukkan senyuman yang sangat gembira. Dia melakukan seni jari 100 titik akupuntur untuk menutup semua pembuluh darah di tubuhnya. Kemudian, dia menstimulasi tubuhnya, ki-darah, dan kekuatan spiritualnya. Ketika mereka mencapai puncak, dia membuka segel titik akupuntur. Ledakan. Kekuatan kehancuran menyembur keluar, dan tubuhnya tampak terkoyak-koyak, sepotong demi sepotong, dan kotoran di plasentanya terus mengalir keluar. Delapan tingkat kekuatan ilahi. Ada delapan lapisan aura ketiadaan yang melonjak dalam kekuatan itu. Akhirnya, setelah setengah tahun, dia naik dari seni dewa tingkat tujuh ke tingkat delapan. Aku menjadi anak angkat bukan tanpa alasan. Aku mendapat dua artefak magis dari Raja Yue, serta begitu banyak pil abadi dan benda spiritual. Itu cukup untuk membantuku melangkah ke alam inti luas. Su Fang meminum beberapa pil abadi lagi, dan bahkan mengeluarkan sebatang teratai salju. Ini adalah barang yang sangat langka yang mengandung pemurnian alami dan nirwana. Snow lotus dengan kemampuan. Semuanya diperoleh dari Raja Yue. Raja Yue berencana mengambil Su Fang sebagai anak angkatnya. Dia merencanakan selama beberapa dekade, mengatur Zhao Ziba, dan menikahi putri ketiga. Pada akhirnya, ketika Kaisar tidak memiliki ahli untuk melindunginya, ketika Kaisar sedang dalam kondisi paling santai, dia menggunakan Su Fang untuk membunuh Kaisar. Tapi Su Fang tidak melepaskan Raja Yue. Dia membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak hanya membunuh Kaisar, dia juga dengan sengaja membuang pakaian dalam pengawal Raja Yue, agar Kaisar tahu bahwa itu adalah perbuatan Raja Yue sebelum dia meninggal. Hingga saat ini, Raja Yue masih tidak mengerti mengapa rencananya tidak berhasil, dan mengapa rencananya dihancurkan sepenuhnya oleh Su Fang. Su Fang bahkan sengaja memberitahu Raja Lang tentang hal ini, agar dia dapat menggagalkan rencana Raja Yue. Jika tidak, Raja Yue akan menduduki istana. Satu tahun kemudian, Roh Satuo telah datang dan pergi beberapa kali. Setiap kali dia kembali, dia bisa mengumpulkan banyak emas dan perak dari kota-kota yang terkubur di bawah gurun. Menurut Roh Satuo, dia tidak bertarung sendirian. Dia memiliki sekelompok antek yang bekerja untuknya. Tidak hanya emas dan perak, ada juga lebih dari 30 pedang terbang yang digali dari bawah gurun. Dalam benaknya, sebuah suara terdengar, Tuan, Suan Huang hampir selesai. Mendengar ini, Su Fang semakin bahagia. Setelah pagoda enam jalur Suan Huang menyerap gunung berapi palem merah, itu pasti akan luar biasa. Beberapa bulan kemudian, saat Su Fang hendak mencapai kesempurnaan tahap delapan, pagoda enam jalan Suan Huang terbang dari gunung berapi palem merah. Dalam sekejap, itu seratus kali lebih cepat dari pedang terbang dan segera tiba di depan Su Fang. Seolah-olah ia telah terbang melalui gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Melihat Suan Huang, ada beberapa retakan di permukaannya. Bagian yang rusak memang mengeluarkan cahaya emas dan perak, namun masih jauh dari perbaikan sempurna. Suan Huang melihat pegunungan emas dan perak di depannya dan sangat gembira, Guru, kami mendapat begitu banyak emas dan perak lagi. Su Fang berkata, itu dilakukan oleh roh Satuo. Di masa depan, biarkan ketiga roh ular memurnikan emas dan perak di tiga tingkat pagoda. Kamu juga dapat menyerapnya kapan saja. Budidaya ketiga roh ular itu tidak lemah. Tidak mungkin bagi mereka untuk memurnikan emas dan perak dalam jumlah besar sekaligus, tapi bukan masalah besar bagi mereka untuk terus memurnikannya. Dalam hal ini, Suan Huang membuka pintu pagoda tingkat ketiga dan menyedot emas dan perak. Kemudian, ia mengeluarkan api merah terang. Su Fang penasaran, ini adalah ini adalah bagian dari urat api di bawah gunung berapi palem merah. Ini juga merupakan api spiritual. Ini adalah bahan jenis api alami terbaik untuk memurnikan harta sihir, formasi, gua, dan dojo jenis api. Suan Huang memperkenalkan, api spiritual terbentuk secara alami, dan setelah seorang kultifator menyatu dengannya, akan adaki roh tipe api dalam kekuatan spiritual mereka. Akan lebih mudah untuk mengembangkan seni dewa tipe api di masa depan. Api spiritual, ini benar-benar harta karun yang bagus. Ngomong-ngomong, tanyakan pada tiga roh ular. Mereka adalah monster tipe api, jadi mereka pasti tahu seni dewa tipe api. Saya perlu menguasai seni dewa tipe api. Sembilan yang api sejati tidak dapat diolah. Jika dia bisa menguasai api sejati, akan lebih mudah untuk memurnikan emas dan perak, pil abadi, harta sihir, formasi, dan rune di masa depan. Suan Huang mendapat berita, Guru, ada berita. Ketiga roh ular hanya mengetahui teknik tipe api dari ras iblis. Mereka tidak memiliki seni dewa tipe api yang berhubungan dengan manusia. Jika guru ingin mengembangkan seni dewa ras iblis, kamu pasti memiliki ki iblis. Ini bukan hal yang baik untuk guru. Su Fang terus menyerap segala jenis energi. Kemudian, dia memisahkan kesadarannya dan memasuki alam suci asal. Senior. Di ruang merah, Su Fang, yang telah menjadi ahli seni dewa tingkat delapan, masih tidak bisa bergerak. Wanita misterius itu berkata dengan lemah, mengapa kamu mencari saya? Junior memperoleh api spiritual dan berencana untuk mengembangkan api yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah senior memiliki seni dewa tipe api, sembilan yang api sejati. Junior tidak dapat mengolahnya. Ada beberapa seni dewa tipe api, tapi saya tidak tahu apakah ada teknik budidaya yang cocok untukmu. Sedangkan untuk api sejati sembilan yang, itu adalah keberadaan tertinggi. Ia dapat menyatu dengan api sejati manapun. Wanita misterius itu tidak lagi berbicara. Tidak ada ruang di cermin kuno. Setelah waktu yang lama, semburan udara dingin tiba-tiba menyembur dan berubah menjadi kata-kata, tertanam kuat dalam kesadaran Su Fang. Untuk saat ini, kamu harus fokus pada pengembangan tubuh emas tak terkalahkan dan telapak tangan titan. Keduanya adalah seni dewa tertinggi dari tubuh Fajra Raksasa. Seni dewa tipe api yang kuberikan padamu tidaklah sederhana. Ini disebut awan api ilusi. Ini berisi beberapa teknik yang dapat digunakan dengan api spiritual. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, tidak ada suara lagi. Kembali ke jati dirinya, dia menyatu dengan ilusori fire cloud dalam pikirannya. Seperti yang dikatakan wanita misterius itu, seni dewa ini berisi langkah awan api, pedang awan api tanpa fase, dan sayap awan api. Sebuah seni dewa yang dapat mewujudkan tiga bentuk seni energi yang berbeda benar-benar merupakan seni dewa yang tiada taranya. Su Fang kemudian berkomunikasi dengan misterius kuning dan mengetahui bahwa yang terbaik adalah menggabungkan api spiritual ke dalam meridian tertentu, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan spiritual di dalam tubuh. Dengan cara ini, tubuh akan memiliki api spiritual yang kuat, dan di masa depan, api spiritual akan menjadi semakin kuat. Suara mendesing. Setelah membentuk segel tangan, dia menyerap api spiritual ke lengan kanannya. Kebetulan ada pembuluh darah roh di sini. Meridian ini telah membentuk ruang energi tempat api spiritual bisa ada. Selanjutnya, Suan Huang dapat membantu mengendalikan api spiritual. Adapun ilusori fire cloud, itu terlalu tak terbayangkan. Jika dia ingin mengolahnya, dia harus menunggu sampai dia mencapai alam inti luas. Saat ini, dia tidak memiliki energi sihir tambahan untuk menggunakannya. Suara mendesing. Suan Huang juga memasuki lengan kanannya. Di dalam ruang venaroh, dia dapat dengan jelas merasakan Suan Huang dan api spiritual melayang secara terpisah. Yang ki di tubuhnya mulai menyatu dengan api spiritual. Jika ini terus berlanjut, tubuh Suan Huang secara bertahap akan memiliki energi tipe api. Dalam sekejap mata, negara bagian Zhao akan berada dalam kekacauan. Setelah melahap beberapa mutiara terakhir yang dia saring dari iblis, dia menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengendalikan ki darah dan energi spiritual di tubuhnya untuk menyerang celah ilahi miliknya. Setiap kali lubang dewa dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi setelah benturan, hal itu akan membawa lebih banyak energi sihir ke lubang dewa. Bang! Hari ini di siang hari, Sufang sedang menyerap yang ki dari alam Sein asal. Menambahkan energi api spiritual di tubuhnya dan kekuatan teratai salju, tubuh kedagingannya sedang menjalani nirwana. Pembersihan sum-sum. Akhirnya, pada saat ini, tubuh kedagingannya telah mencapai tahap ke-9 dari tahap ke-8 alam kemampuan ilahi. Energi yang dia keluarkan menyapu sekeliling. Jika ada ahli alam lubang dharma di sini, mereka akan langsung terbunuh. Bukaan ilahi miliknya menerima dampak dari seluruh energi di tubuhnya. Dia dengan cepat memakan pil abadi dan menyerap yang ki dari cermin kuno. Sembilan yang ki di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, dan lapisan kotoran yang tebal muncul di kulitnya. Beberapa hari kemudian, Sufang mengganti pakaiannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Roh Satuo. Dia memberinya banyak pil abadi dan menyuruhnya berkultivasi dengan baik. Baru setelah itu dia terbang kembali ke Zhao dengan pedang abadinya. Dia masih berada beberapa ribu kilometer jauhnya dari kota ke Kaisaran Zhao. Sepanjang perjalanan, banyak kota telah direbut oleh Markis Zenan dan pasukan Raja Yue. Tentara perlahan-lahan bergerak menuju Zhao. Banyak tentara yang menaiki tunggangannya dan terbang bola balik di langit. Perang di dunia kultifator hanya akan mengakibatkan kehancuran. Suara mendesing. Seorang pria bertopeng hitam muncul di gunung di belakang kam Markis Zenan. Setelah beberapa jam, Dao Wuliang yang familiar mengenakan baju besi emas terbang sambil tersenyum. Tampaknya berat badannya bertambah banyak dalam tiga tahun. Kehidupannya di dunia manusia terlalu bagus. Dao Wuliang tidak terkejut saat mendengar monster api hitam itu telah dipadamkan. Dia kemudian menjelaskan situasi di Zhao. Sekarang, semua penguasa feodal telah memberontak dan menyatakan diri mereka sebagai raja. Namun, Zhao telah bekerja sama dengan empat penguasa feodal lainnya, berharap mereka dapat bekerja sama untuk menghadapi penguasa yang kuat. Beberapa penguasa feodal para bangsawan mungkin akan mempertimbangkannya, tapi Markis Zenan dan Raja Yue bertekad untuk menjatuhkan Zhao. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Bulu dan Tuan Barbar. Mereka berdua benar-benar kuat, mereka mampu mengatasi banyak rintangan di sepanjang jalan, dan mereka juga merekrut banyak Tuan Besar. Kaisar Bulu memiliki puluhan ribu pasukan, dan mereka semua adalah prajurit elit. Barbarian Soverein juga sama, keduanya adalah Tuan Besar yang maju paling cepat di antara faksi pemberontak. Bawa aku menemui Raja Yue. Lalu, kamu akan menghentikan Markis Zenan. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengambil kepala Raja Yue. Setelah membalas dendam, aku akan mengambil kembali harta keluargaku. Lalu, aku akan pergi ke Nanjiang dan dunia yang lebih luas. Apakah itu hutan gelap atau benua Cakrawala Merah? Dao Wuliang melontarkan dua dunia yang belum pernah didengar Su Fang sebelumnya. 100. Hutan gelap. Benua Cakrawala Merah. Ini memang peta negara bagian Zhao. Su Fang menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Dao Wuliang tiba-tiba mengambil peta dan membukanya. Perbatasan selatan, negara bagian Zhao, sebenarnya adalah sebuah labu kecil. Di belakangnya terdapat benua Cakrawala Merah, yang 100 kali lebih besar dari negara bagian Zhao. Benua Cakrawala Merah dan negara bagian Zhao berbentuk kepala labu berada di negara bagian Zhao, sedangkan tubuh di belakang labu berada di benua Cakrawala Merah. Peta ini jelas bukan peta ilahi negara bagian Zhao, melainkan sebuah peta kuno yang sangat mirip dengan peta ilahi berbagai negara. Semuanya benar-benar sebuah labu kuning besar yang tergeletak di tanah. Mulut labu itu 100 kali lebih kecil dari tubuh labu itu. Negara bagian Zhao berada di mulut labu, dan benua Cakrawala Merah adalah tubuh labu tersebut. Leher labu adalah area hitam vertikal. Di sebelah area hitam adalah perbatasan selatan. Perbatasan selatan juga sangat besar. Terhubung dengan hutan gelap, luasnya hampir setengah dari negara bagian Zhao. Dao Wuliang menunjuk ke area hitam. Area hitam ini adalah hutan gelap. Tempat ini luar biasa. Lihatlah benua Cakrawala Merah. Ada begitu banyak ahli di sana, dan begitu banyak sekte yang kuat. Tapi mengapa tidak ada orang yang melintasi hutan gelap untuk membangun kekuatan atau menyatukan kekuatan? Negara bagian Zhao. Ya, Su Fang juga menganggapnya aneh. Benua Cakrawala Merah berada tepat di sebelah benua Cakrawala Merah. Itu adalah dunia kultivasi yang lebih megah. Para ahli bisa terbang dengan pedang terbang dari negara bagian Zhao ke benua Cakrawala Merah. Jaraknya tidak terlalu jauh. Mengapa tidak ada ahli dari benua Cakrawala Merah yang muncul di negara bagian Zhao? Sebaliknya, mereka membiarkan negara bagian Zhao menyatukan negara besar ini. Itu karena hutan gelap adalah kawasan terlarang. Hutan gelap diselimuti awan dan kabut sepanjang hari. Tidak ada yang tahu misteri apa yang dimilikinya. Sulit bagi para penggarap untuk terbang dengan pedang terbang atau melintasi hutan gelap dengan berjalan kaki. Pada saat yang sama, legenda mengatakan bahwa ada keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh para ahli dari benua Cakrawala Merah. Sedangkan di perbatasan selatan, disanalah semua jenis orang tinggal. Ada juga para penggarap dari benua Cakrawala Merah yang mendirikan beberapa sekte di sana. Mereka datang ke perbatasan selatan melalui lautan. Ada juga beberapa kerajaan di sana yang lebih kuat dari mereka. Negara bagian Zhao, tapi mereka tidak besar, jelas Dao Wuliang. Kalau begitu aku harus membunuh Raja Yue sesegera mungkin dan memenuhi keinginan kecilku. Lalu, aku akan menyeberangi hutan gelap atau lautan untuk melihat benua Cakrawala Merah. Dunia di luar benua Cakrawala Merah. Su Fang menunjuk ke lautan luas. Aku pernah mendengar dari para senior klanku bahwa ada kultifator di luar benua langit merah. Dunia tempat kita berada disebut dunia meja surgawi, juga dikenal sebagai dunia fana. Momomong, kekuatan Raja Yue itu tidak lemah sama sekali. Saya telah mengamatinya selama beberapa waktu sekarang. Meskipun budidayanya hanya berada di alam inti luas tingkat ke-9, kekuatannya mendekati puncak alam inti luas. Dia hanya sedikit hanya beberapa langkah lagi untuk memadatkan inti emas. Orang seperti ini sudah berada di puncak negeri Zhao. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi pengingatmu bagus. Saat ini aku berada di alam transcendent tingkat 9. Aku perlu menerobos ke tingkat ke-10 dan melangkah ke alam inti luas. Pada saat itu, aku akan melakukan pertarungan publik dengan Raja Yue. Dia menggunakan cara tercelah untuk membunuh ayahku, tapi aku ingin mengambil kepalanya secara terbuka. Biarkan aku memikirkannya. Dao Wu Liang sangat kuat. Tingkat budidayanya mungkin berada pada tingkat ke-10 atau ke-9 dari alam inti luas. Namun, dia adalah seorang Yao. Dia mungkin memiliki kekuatan ahli inti emas yang legendaris. Oleh karena itu, Raja Yue sangat berkuasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi Raja Yue. Su Fang tiba-tiba mendapat ide, saat ini, Anda dan saya berada di bawah komando Markis Zenan. Pergi temukan Markis Zenan dan Raja Yue. Beritahu mereka bahwa selama kepala kedua ngarai Zensan mencapai alam inti luas, Zensan Gorge akan bersedia memperjuangkan mereka. Namun, mereka harus meminta lebih banyak uang, harta, dan keuntungan. Jangan biarkan mereka mengambil keuntungan dari kita. He he, kamu bilang ras rubahku licik. Kamu bahkan lebih licik lagi. Menggunakan musuhmu seperti ini sama dengan mereka membunuh diri mereka sendiri pada akhirnya. Dao Wuliang terkejut. Dia tiba-tiba merasa bahwa manusia di depannya, yang dia lihat tumbuh dengan matanya sendiri, sudah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Dao Wuliang, selama aku membunuh Raja Yue, aku akan membiarkanmu hidup. Aku, Su Fang, bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku tidak memenuhi janjiku, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Su Fang mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berteriak. Kesepakatan. Keinginan terbesar Dao Wuliang adalah kebebasan. Karena Su Fang sudah bersumpah, dia akhirnya percaya bahwa Su Fang akan melepaskannya. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang bersama Su Fang ke tempat peristirahatan ngarai zensan. Setelah mengatur semuanya, Dao Wuliang langsung pergi mencari Zenan Ho. Keesokan harinya, Dao Wuliang kembali dengan tiga ahli dari pihak Zenan Ho. Semuanya berada di alam inti luas tingkat tinggi. Mereka juga membawa banyak pil abadi. Dengan tiga ahli yang membantu Su Fang membersihkan sum-sumnya, Zenan Ho dapat dianggap menyukai ngarai zensan. Di dalam tenda, Dao Wuliang secara pribadi menyiapkan formasi. Dia sudah sangat kuat, jadi formasi yang dia buat berbeda dari formasi batu roh sebelumnya. Begitu formasi terbentuk, ketiga ahli itu duduk mengelilinginya. Kali ini, bahkan Dao Wuliang harus membersihkan sum-sum Su Fang secara pribadi. Empat gelombang kekuatan sihir dan kekuatan roh langsung menyapu seluruh tubuhnya. Kekuatan roh mengalir ke meridian, meridian, daging, dan kekuatan rohnya langsung kecelah ilahi miliknya. Jika dia bukan seorang kultifator alam sempurna, dia pasti sudah menembus alam transcendent tingkat sepuluh. Bagaimanapun, meridian, daging, dan bukaan ilahi dari seorang kultifator alam sempurna jauh lebih unggul daripada orang biasa. Ketiga ahli tersebut juga memperhatikan bahwa Su Fang berbeda dari orang biasa. Bahkan setelah menyerap kekuatan roh dan kekuatan roh untuk waktu yang lama, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Selama waktu ini, Su Fang juga telah menelan banyak pil pelonggaran meridian. Papa. Setidaknya satu bulan. Dari tubuh Su Fang, akhirnya terlihat tanda-tanda terobosan. Dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur, dan seketika, semua energi meledak keluar dari tubuhnya. Sepuluh level. Dia akhirnya mencapai puncak alam transcendent tingkat ke sepuluh. Langkah selanjutnya adalah alam dan luas. Ketiga ahli itu akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mereka memperlakukan Su Fang sebagai monster. Anak ini mungkin adalah seseorang yang melampaui levelnya. Begitu dia menerobos ke alam dan luas, kekuatannya akan luar biasa. Para ahli kelelahan dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Mereka ingin pergi, tetapi karena mereka berada di sini atas perintah, mereka tidak dapat kembali dan melapor. Mereka mengira itu masalah kecil, tapi siapa yang tahu kalau mereka akan bertemu monster. Tubuhnya seperti jurang maut. Su Fang meminta Dao Wuliang untuk meminjam lebih banyak orang, dan kemudian dua orang lagi dari Zenan Ho. Hanya dengan orang-orang ini, dia mungkin membutuhkan tiga bulan untuk menerobos ke alam luas dan setengah hari kemudian, Dao Wuliang kembali. Dan kali ini, orang yang membawanya adalah orang yang dikenal Su Fang. Mereka adalah ahli di bawah Raja Yue, Pulsatila Weng, dan Hansin. Untungnya, dia memakai topeng. Kalau tidak, jika keduanya mengenali Su Fang, mereka akan membunuhnya. Raja Yue adalah orang yang cerdas. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Fang dibesarkan selangkah demi selangkah? Dia membunuh Kaisar demi dia, dan dia ingin membunuh Su Fang sebagai balasannya. Namun pada akhirnya, Su Fang tidak hanya bertahan, dia masih menggunakannya untuk menerobos ke alam luas dan... Setelah diam-diam berkomunikasi dengan Dao Wuliang, Su Fang sangat senang. Keduanya telah mencapai tingkat kedelapan dari alam dan luas. He he, peluangku untuk menerobos ke alam luas dan jauh lebih tinggi. Babak baru pencerahan dan pemurnian dimulai. Dao Wuliang berkata, Terima kasih, senior. Su Fang membuka tubuhnya dan mulai menerobos ke alam luas dan dengan sekuat tenaga. Dia menerima lima ahli, energi Dao Wuliang, pencerahan, dan pemurnian. Nyaman, nyaman yang tak terlukiskan. Jarang sekali mendapatkan pencerahan dan pemurnian seperti ini. Ini adalah metode yang merusak diri sendiri. Hanya para jenius berbakat yang dibina oleh para senior keluarga yang dapat menggunakan metode ini. Jika bukan karena perintah Zenan Hou, orang-orang ini tidak akan pernah memberikan pencerahan kepada orang asing. Menerobos ke Yang Meridian Su Fang dengan rakus menyerap energi dan energi spiritual. Dia menggunakan kelebihan energinya untuk melakukan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menerobos meridian yang dia kembangkan. Setelah sekian lama menerobos, Ki Darah di dalam meridian mengandung Yang Ki Murni. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Yang Meridian pertama akan lahir. Selain Yang Meridian, dia juga menggabungkan energinya dengan api spiritual untuk mengolah awan api ilusi. Setelah mengembangkan kemampuan ini, Ki spiritualnya akan menjadi seperti awan, mirip dengan awan yang terbakar. Setelah menyatu dengan api spiritual, dia akan mampu mengendalikan api dan menggunakannya untuk memurnikan senjata dan pil. Hari-hari berlalu, dia tidak tahu berapa banyak energi yang dia serap dari kelima ahli tersebut. He he. Tiga bulan kemudian, Dao Wuliang memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia melihat kelima ahli itu. Tiba-tiba, dia melakukan teknik seratus racun. Asap beracun mengelilingi kelima ahli itu ketika mereka tidak memperhatikan. Han Xin terkejut. Racun sudah masuk ke dalam tubuhnya, Raja Penjaga Gunung, apa, apa yang kamu lakukan? He he. Dao Wuliang menggelengkan kepalanya dengan bangga. Sampai jumpa. Di dalam arai batu roh, Su Fang, yang sedang menjalani pembersihan sum-sum, memanfaatkan fakta bahwa teknik seratus racun telah menjebak lima ahli untuk melakukan seni jari seratus titik akupuntur, menyegel pembuluh darah mereka. Perhatikan kakek Dao ini, segel jiwa. Dikoordinasikan dari dalam. Kemudian, Dao Wuliang membuat segel tangan yang dalam dan berubah menjadi bayangan kuning. Dia melintas di udara dan mengirimkan segel tangan ke kepala lima prajurit. Aku bukan seorang Raja Zen San. Aku sudah mengirimkan segel tanganku ke dalam lubang dewamu. Jika kamu tidak bersikap baik, aku bisa mematahkan lubang dewamu dengan segel tanganku. Dao Wuliang berteriak. Kamu berani menghianati Markis Selatan, Raja Yue. Pulsatila Wang sangat marah. Dia mengira Dao Wuliang adalah anjing Raja Yue. Dengan baik. Siapa sangka sebuah telapak tangan tiba-tiba mengenai kepala Pulsatila Wang. Darah bercecaran di mana-mana, dan dia menjadi tubuh tanpa kepala. Sufang muncul di samping tubuh itu dan menyedot inti alam inti luas tahap ke-8 Pulsatila Wang. Dia kemudian melihat ke arah Dao Wuliang, yang menyedot tubuh itu ke dalam tas kosong. Sosok kecil di masa lalu kini telah menjadi ahli yang hebat. Sufang dengan dingin berteriak, Pulsatila Wang, kamu masih berani sombong. Jika kalian berempat tidak berperilaku, kamu akan berakhir dengan cara yang sama. Jangan, jangan bunuh kami. Hansin dan tiga lainnya sangat ketakutan. Awasi mereka, aku akan melewati kesengsaraanku. Sufang memerintahkan Dao Wuliang. Dia memanggil pedang terbangnya dan terbang ke langit. Sayangnya, empat ahli yang seharusnya mengabdi pada Raja Yuek ini telah jatuh ke tangan Dao Wuliang dan Sufang. Dua jam kemudian, di kedalaman pegunungan. Yang tersisa hanyalah inti alam inti luas Pulsatila Wang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Sufang, akan menjadi ahli terkuat di negeri Sao. Mengaktifkan semua energi di tubuhnya, dia menunjuk ke tubuhnya dan menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur. Ketika dia sudah kenyang, dia membuka segel titik akupunturnya. Ledakan. Kabut darah keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, awan gelap muncul di langit. Mereka datang dari segala arah, dan keadaan menjadi semakin menakutkan. Setelah setengah waktu dupa, awan kesusahan yang bergulir terbentuk di langit. Guntur dan kilat melonjak, dan angin astral menderu-deru. Nyala api yang menyesakkan sepertinya ingin membunuh manusia kecil di bawah. Kesengsaraan alam inti besar. Setelah menerobos ke alam inti luas, laut ki miliknya berubah menjadi lautan berwarna merah darah. Sungai Ungu. Ini adalah eksistensi yang terbentuk dari ki esens manusia. Setelah menyatu dengan laut ki-nya, begitu dia melewati kesengsaraan inti besar, sungai Ungu akan mengembun menjadi embryo inti. Kamu-kamu-kamu. Cahaya hitam, yang menyatu dengan kekuatan kesengsaraan, akhirnya padam. Itu seperti kekuatan langit dan bumi, dan berasal dari pedang langit dan bumi. Ia ingin membunuh Su Fang. Pisau ular roh. Su Fang penuh ambisi. Dia sama sekali tidak takut akan kesengsaraan. Dengan identitasnya sebagai seseorang yang melampaui wilayahnya, mengapa dia takut akan kesengsaraan? Dia bahkan punya senjata ajaib. Membelanjakan. Bila ular roh dan cahaya hitam saling menyerang dengan ganas di udara. Cahaya hitam membentuk kekuatan yang mencekik, dan sepertinya itu akan menelan pedang ular roh. Namun, Su Fang melepaskan lebih banyak energi spiritual, dan pedang ular roh mengeluarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung berapi yang meletus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!